Kisah Dua Naga di Pasun dan Jilid 1 Bagian 1 Bila ada sebuah tempat yang tidak pernah tidur, itulah Bandar Pelabuhan Majapahit di Tanah Ujung Galuh yang selalu ramai disinggahi perau dagang dari berbagai penjuru nagari dari timur dan barat pulau-pulau di bawah Panji Kedaulatan Majapahit Raya. Malam itu Purnama terlihat menggantung di langit kelam di atas Bandar Tanah Ujung Galuh yang masih ramai diterangi pelita malam dan oncor di depan setiap kedai yang berjajar di sepanjang dermaga. Beberapa orang buruh angkut terlihat masih sibuk menuruni barang dari sebuah perau dagang yang baru saja bersandar di dermaga kayu. Terlihat sebuah hyun besar bertiang layar tujuh perlahan menjauhi dermaga kayu Bandar Pelabuhan. Hampir semua orang terlihat berdiri di atas Buritan Geladak Lung Besar itu menatap ke arah Bandar Pelabuhan Tanah Ujung Galuh yang semakin menjauh. Di antara mereka terdapat seorang pemuda di pagar Buritan Lung Besar itu menatap tak berkedip Bandar Tanah Ujung Galuh yang terlihat sebagai bayangan. Daratan hitam dipenuhi kerap kerli pelita malam seperti bintang rendah bertaburan. Apakah hatimu masih bersandar di sana wahai anakku? Berkata seorang lelaki tua berpakaian sebagaimana seorang pendeta kepada pemuda itu yang masih saja mematung menatap bayangan gelap Bandar Pelabuhan Majapahit. Aku ingin memuaskan pandanganku sampai tidak ada yang dapat ku pandang lagi, berkata pemuda itu kepada lelaki berpakaian pendeta yang ternyata adalah pendeta gunakara. Puaskanlah wahai anakku Mahsa Muksa, pada saatnya kamu akan menyadari bahwa Yung Besar ini maju ke depan menemui hari-harimu, menemui garis perjalanan hidupmu, mendatangi takdir guratan nasibmu. Berkata pendeta itu kepada pemuda di sebelahnya yang tidak lain adalah gajah mada yang dipanggil dengan nama lain, Mahsa Muksa. Terlihat dua orang lelaki mendatangi mereka, menyusul di belakangnya sepasang suami istri. Mereka yang datang itu ternyata adalah pangeran jaya negara dan gurunya, Putu Risang. Sementara sepasang suami istri itu adalah Jaya Katwang dan Turuk Bali. Malam itu adalah hari pertama mereka di atas Yung Besar Majapahit yang akan mengantar mereka lewat Laut Utara Jawa sampai ke Bandar Pelabuhan Muarajati. Mereka adalah para utusan keluarga Istana Majapahit yang akan menjalin tali persaudaraan mengunjungi sesepuh para raja dan penguasa di bumi Tanah Jawa, Prabu Guru Dharma Siksa di Tanah Pasundan. Sementara itu bayangan Bandar Pelabuhan Majapahit sudah semakin jauh menghilang terhalang kegelapan malam. Angin timur telah membawa Yung Besar Majapahit semakin jauh ke tengah Laut Kelam. Hanya bulan bulat yang selalu setia seperti mengikuti jauh di atas cakrawala langit malam. Indahnya malam di atas sebuah Yung Besar Majapahit, berkata Turuk Bali kepada suaminya Jaya Katwang ketika mereka berdua tengah menikmati malam pelayaran mereka di pagar anjungan Yung Besar Majapahit. Dulu hatiku akan bergetar penuh dendam manakala mendengar Yung Besar Majapahit ini, berkata Jaya Katwang mengenang suasana hatinya ketika masih berkuasa sebagai raja kediri. Ternyata Yung Besar Majapahit tidak mudah dipatahkan, Raden Wijaya telah menyelamatkannya dari badai dendam, terus berjuang melayari cita-cita besar leluhurnya membangun singgah sana di atas samudera raya, berkata Turuk Bali kepada suaminya Jaya Katwang. Dendamku waktu itu ternyata adalah sebuah kekerdilan hati yang tidak dapat berlapang hati melihat cipta karya besar yang tumbuh berasal dari tangan Raja Kertanegara, pencipta Cikal Bakal Yung Majapahit ini, berkata Jaya Katwang seperti menertawakan kekerdilan hatinya di masa lampau. Kakanda juga banyak mendengar suara para bangsawan kediri yang takut jalur perdagangan mereka tersaingi, berkata Turuk Bali. Kamu benar, mereka memang ingin selalu menguasai jalur perdagangan tanpa sedikitpun untuk berbagi, itulah sebabnya para saudagar di luar kediri lebih memilih bekerjasama dengan Raden Wijaya, berkata Jaya Katwang membenarkan perkataan istrinya Turuk Bali. Kakanda telah diperalat oleh mereka, berkata Turuk Bali. Meta hatiku telah buta oleh puja-puji dan sanjungan mereka, berkata Jaya Katwang. Mereka pasti masih mendendam kepada baginda Raja Kertanegara Jasa, berusaha dengan berbagai kera untuk merebut kembali zaman keemasan mereka, berusaha dengan berbagai kera menggulingkan kedaulatan Majapahit yang masih baru ini, berkata Turuk Bali kepada Jaya Katwang. Apapun yang mereka lakukan, aku tetap berdiri di belakang Raja Kertanegara Jasa, berkata Jaya Katwang penuh kebencian kepada orang-orang yang selama ini menjadikan dirinya sebagai wayang mati penuh puja dan pujian palsu hanya sekedar memenuhi keserakahan mereka, menguasai jalur perdagangan di Tanah Jawa. Kakanda telah berdiri di tempat yang benar, di belakang Majapahit adalah para saudagar besar di timur dan barat lautan ini. Mereka pasti akan tetap setia melawan siapapun, musuh Majapahit adalah musuh mereka, berkata Turuk Bali kepada suaminya Jaya Katwang. Sementara itu Yung Besar Majapahit telah jauh meninggalkan bandar pelabuhan Majapahit di Tanah Ujung Galuh, menyusuri Laut Jawa sebelah utara dengan tujuh layar terkembang penuh di tiup angin timur dan terapung di atas laut luas kelam tak bertepi di bawah cakrawala langit malam. Hingga ketika langit mulai pudar. Memerah menjelang pagi. Indahnya memandang wajah Seng Fajar, berkata Pangeran Jaya Nagara kepada Agajah Mada ketika hari sudah menjadi pagi melihat Seng Fajar terbit mengintip di ujung jurang bibir laut sebelah timur. Sebentar lagi kita akan merapat di bandar pelabuhan pragota, berkata rakyat Argalanang yang menemani mereka di geladak Yung Besar Majapahit. Sebagaimana yang dikatakan oleh rakyat Argalanang, Yung Besar Majapahit terlihat telah mendekati bibir pantai, mendekati sebuah tepian pantai di mana terlihat dari arah laut lepas banyak tiang-tiang perau dagang berjajar. Itulah bandar pelabuhan pragota yang cukup besar di zaman itu, tempat para pelaut melabuhkan sawuhnya, memenuhi perau mereka dengan air tawar, menurunkan atau memuat barang muatan sambil menunggu Seng Angin Laut membawa kembali pelayaran mereka. Yung Besar Majapahit terlihat telah merapat di sebuah dermaga kayu bandar pelabuhan pragota. Tiga orang awak terlihat dengan begitu sigap dan gesit melompat ke dermaga untuk mengikat tali tambang besar di tiang dermaga. Beberapa orang terlihat sudah tengah menuruni tangga Yung Besar Majapahit. Kita beristirahat di kedai depan sana, berkata Jaya Katwang ketika sudah turun dari Yung berada di atas sebuah dermaga kayu sambil menunjuk ke sebuah kedai yang nampaknya sangat ramai pagi itu dikunjungi pembeli. Biasanya masakan di kedai itu pasti disukai banyak. Orang, berkata Turuk Bali menyetujui kedai pilihan suaminya itu. Terlihat Putu Risang bersama Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara mengiringi berjalan di belakang Jaya Katwang dan Turuk Bali. Nanti malam kita baru akan berangkat berlayar kembali, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Demikianlah, Jaya Katwang dan rombongannya itu telah memasuki sebuah kedai di bandar pelabuhan pragota. Tidak seorang pun yang memperhatikan kehadiran mereka, dan tidak seorang pun yang tahu bahwa di antara mereka adalah seorang Pangeran Putera Mahkota, juga seorang mantan Raja Besar yang sangat berkuasa, Jaya Katwang. Terlihat Jaya Katwang dan rombongannya telah mendapat tempat menghadap ke arah dermaga. Sementara itu beberapa buruh angkut sudah terlihat menuruni beberapa barang dari Yung Besar Majapahit. Perahu dagang milik bangsawan kediri, berkata Turuk Bali berbisik kepada suaminya, Jaya Katwang sambil menunjuk ke sebuah perahu dagang besar telah merapat lama. Ketika seorang pelayan mendatangi mereka, terlihat Jaya Katwang mencoba mencari tahu tentang keberadaan perahu dagang milik bangsawan kediri itu. Perahu dagang itu datang dari pelabuhan Muara Jati dan sudah dua bulan ini merapat di dermaga menunggu datangnya musim angin barat kembali ke kediri, berkata pelayan itu menerangkan tentang keberadaan perahu milik seorang bangsawan kediri itu. Terima kasih, berkata Jaya Katwang kepada pelayan itu yang langsung masuk ke dalam untuk menyiapkan makanan pesanan mereka. Baru saja pelayan itu menghilang dari pandangan mat mereka, terlihat lima orang lelaki telah memasuki kedai. Seorang di antaranya terlihat berpakaian layaknya seorang bangsawan besar. Aku mengenalnya, semoga dia tidak melihat kehadiranku di kedai ini, berkata Jaya Katwang berbisik kepada Turuk Bali. Kelima orang yang baru datang itu memang tidak sempat memperhatikan Jaya Katwang, kelima orang itu terlihat sudah mendapatkan tempat membelakangi arah mereka. Terlihat Jaya Katwang memberi tanda kepada Putu Risang untuk menyimak mencuri dengar pembicaraan kelima orang yang baru datang itu. Aku tidak tahu mengapa Tuan begitu berharap orang Pasundan dan Majapahit berperang, berkata seorang di antaranya. Tugas kalian tidak untuk bertanya, aku akan memberi sisa dari seluruh hadiah yang kujanjikan setelah kita kembali di Kota Raja Kediri, berkata seorang yang berpakaian bangsawan sepertinya tidak senang mendengar sebuah pertanyaan dari salah satu di antara mereka. Nampaknya takut sebuah rahasia besar terdengar di dalam kedai itu. Tapi pembicaraan mereka telah ditangkap oleh Putu Risang dan Jaya Katwang yang sudah sangat terlatih ketajaman pendengarannya. Bandar Labuhan Praegota pagi itu memang cukup ramai. Terlihat beberapa perahu. Dagang telah bersandar di dermaganya. Terlihat beberapa orang prajurit Majapahit berlalu lalang di sepanjang dermaga. Bandar Labuhan Praegota memang telah berada di bawah kedaulatan Kerajaan Majapahit. Sudah menjadi kewajiban prajurit Majapahit untuk menjaga dan mengamankan daerah itu. Mereka datang dari tanah Pasundan, pasti ada sebuah tugas rahasia yang telah mereka perbuat. Orang itu salah satu dari para bangsawan Kediri yang dirugikan dengan kehadiran Kerajaan Baru Majapahit, berkata Jaya Katwang ketika kelima orang itu telah selesai makan minumnya dan telah keluar dari kedai. Ibarat seekor gajah, kita telah merabah kepala dan belalainya. Semoga di tanah Pasundan kita dapat merabah jejak kaki mereka. Apa yang telah mereka lakukan untuk mengadu domba dua saudara, orang Pasundan dan Majapahit, berkata Putu Risang mencoba menyimpulkan curi dengar dari pembicaraan kelima orang itu. Namun pembicaraan mereka terhenti mana kala mereka berlima melihat pendekta Gunakara terlihat melintas melewati kedai. Cuon pendekta Gunakara pasti tengah mencari kita, berkata Putu Risang sambil menunjuk ke arah pendekta Gunakara. Maka tanpa diperintah siapapun terlihat gajah mada sudah keluar memanggil pendekta Gunakara yang memang tengah mencari mereka. Kalian tidak membangunkan aku, berkata pendekta Gunakara sambil tersenyum mencari sebuah tempat duduk di antara mereka. Semalaman cuon pendekta tidak tidur, jadi kami kasihan membangunkannya, berkata Putu Risang sambil tersenyum. Setidaknya aku belum terlambat untuk memesan daging kambing muda, berkata pendekta Gunakara sambil melihat ke arah mangkuk yang tersisa tulang belulang. Kaki gajah muda bumbu begana, berkata gajah mada mengedipkan matanya ke arah Putu Risang. Dan Seng kala terlihat sudah mulai buram mewarnai cakrawala langit di atas bandar Labuhan Pragota. Burung-burung camar 1-2 masih terlihat turun menukik tajam menyambar ikan-ikan kecil di atas permukaan air laut biru. Dan beberapa nelayan dengan sebuah jukung kecil merayap terapung keluar dari muara sungai menuju laut lepas. Dan warna air laut pun sudah menjadi semakin kelam manakala sebuah hyun besar bertiang layar 7 terlihat perlahan meninggalkan dermaga kayu pelabuhan Pragota. Itulah hyun besar Majapahit yang akan melanjutkan pelayarannya meninggalkan bandar pelabuhan sisa kerajaan Mataram Kuno itu yang masih dapat disinggahi oleh para pelaut dari berbagai nagari. Wajah daratan Jawa di sebelah utara terlihat seperti raksasa hitam terlihat dari arah laut lepas di saat senja berakhir. Langit kelam, laut kelam, sebuah hyun besar terapung di atas hamparan laut sunyi tak bertepi, sendiri. Yung besar Majapahit telah jauh di atas laut lepas dengan layar terkembang penuh di tiup angin timur. Langit diam, laut diam, yang besar Majapahit seperti terpaku tak bergerak di tengah hamparan laut luas tak bertepi di naungi langit malam bertaburan kerlap-kerlip jutaan bintang, dan bulan kuning terpotong awan hitam. Begitu kerdilnya diri kita ketika berada di tengah laut luas tak bertepi, berkata Putu Risang di atas anjungan berempat menikmati suasana malam bersama pendekta Gunakara, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Kita seperti berlayar diam tak bergerak, berkata Gajah Mada menambahkan. Apa yang kamu rasakan ketika memandang laut luas tak bertepi wahai anakku, berkata pendekta Gunakara kepada Gajah Mada. Rasa takut yang mencekam, berkata Gajah Mada. Apa yang kamu rasakan mana kala melihat wajah rembulan, wahai anakku, berkata kembali pendekta Gunakara kepada Gajah Mada. Ketenteraman hati, berkata Gajah Mada. Apa yang kamu rasakan mana kala melihat keluasan cakrawala langit malam, wahai anakku, berkata kembali pendekta Gunakara kepada Gajah Mada. Merasa diri ini kecil tak berarti, berkata Gajah Mada. Itulah tiga dari ajaran Trimurti, kamu telah memandang wajah sua mana kala dirimu diliputi rasa takut. Kamu telah memandang wajah wisnu mana kala dirimu dipenuhi rasa ketenteraman hati. Dan kamu telah menyaksikan wajah Brahma ketika dirimu diliputi ketidakberdayaan dan kepasterahan diri. Lihatlah alam alit di dalam dirimu di dalam keluasan jiwamu, kamu akan menemukannya, berkata pendekta Gunakara kepada Gajah Mada, Putu Risang dan Pangeran Jaya Nagara. Terlihat Putu Risang, Pangeran Jaya Nagara dan Gajah Mada seperti telah berada di dalam pengembaraan jiwanya sendiri-sendiri. Lama tidak ada suara di antara mereka berempat, langit malam masih bertabur bintang. Aku menemukannya wahai tuan pendeta, berkata Gajah Mada penuh kegembiraan. Semula ketika beberapa hari yang lewat, aku merasa sudah mencapai puncak tatwa mana kala memandang wajah siwa di atas tahta singgah sana diri. Namun hari ini aku melihat tiga singgah sana, siwa, wisnu dan berahma, berkata kembali Gajah Mada masih dalam kegembiraan hati dapat memecahkan ajaran pelik, sebuah makna suci ajaran trimurti. Gusti yang maha agung telah membawamu ke gerbang cahayanya, berkata pendeta Gunakara ikut merasakan kegembiraan melihat titisan gurunya ternyata sudah menemukan jalan terang menuju rahasia-rahasia kepelikan samudera laut alam jiwa tak bertepi dan sangat dalam tak berdasar. Diam-diam Putu Risang mengagumi kehalusan jiwani Gajah Mada yang mampu mencerna isi ajaran tinggi kejiwaan di usianya yang masih muda belia itu. Dasar kejiwaan Gajah Mada sudah begitu kuat, saatnya untuk menerima tataran ilmu dariku, ilmu rahasia pertapa sakti dari Gunung Wilis, berkata Putu Risang dalam hati. Sementara ketika Putu Risang memandang ke arah Pangeran Jaya Nagara, hatinya menjadi bimbang. Anak itu akan merasa cemburu bila mengetahui aku telah membedakannya, berkata kembali Putu Risang dalam hati penuh kebimbangan. Aku akan merahasiakannya kepada Pangeran Jaya Nagara. Aku akan mengajarkannya sesuai garis perguruan keluarganya, sebuah ilmu hawa sakti yang telah kewarisi lewat Tuan Kupatih Mahasa Amping, berkata kembali Putu Risang dalam hati merasa sudah membuat sebuah keputusan yang benar. Hari sudah sepertiga malam, saatnya kita beristirahat, berkata Pendeta Gunakara memecahkan keheningan di atas anjungan itu. Benar, di pelabuhan terakhir kita masih harus menempuh perjalanan panjang ke tempat kediaman Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Putu Risang. Sebagai mana yang dikatakan oleh Pendeta Gunakara, hari memang sudah sepertiga malam. Tidak ada suara malam di tengah laut luas itu selain suara debur ombak di belakang kayu buritan terdengar panjang berisik mengusik kesunyian malam. Langit diam, laut diam, tapi malam terus berlalu menyusuri lingkaran waktu. Hingga akhirnya terlihat bintang timur terang cemerlang menerangi langit kelam. Itulah Seng Kejora, bintang paling cemerlang di antara kerlap-kerlip jutaan bintang yang bertebaran di langit luas. Itulah bintang putra Seng Fajar, karena muncul di saat Seng Fajar datang menjelang. Layar yung besar Majapahit masih terkembang di tiup angin timur di bawah langit pagi dalam tatapan matu Seng Surya yang benderang di belakangnya. Turunkan layar, terdengar suara begitu lantang memecahkan kesunyian pagi. Terlihat sebuah kesibukan yang begitu luar biasa. Beberapa orang awak yung besar Majapahit seperti telah terlatih, Mereka dengan sigap dan gesit naik memanjat tiang-tiang layar yang menjulang tinggi dengan tangga-tangga tali temali yang bergelantungan. Maka dalam waktu yang singkat semua layar telah tergulung dan terikat kuat. Yung besar Majapahit masih tetap meluncur perlahan mendekati garis pantai. Terlihat daratan memujur panjang seperti gundukan tanah memujur dipenuhi lumut hijau bayis tersinari cahaya emas matahari pagi. Bandar Labuhan Muarajati, berkata rakyat Argalanang di pagar lambung kiri yung besar Majapahit kepada Jaya Katwang dan Turuk Bali. Sebentar lagi kita menginjak tanah pasundan, berkata Jaya Katwang merasa perjalanannya sudah begitu dekat untuk bertemu dengan sahabatnya Prabu Guru Dharma Siksa. Yung besar Majapahit masih melaju semakin perlahan mendekati garis pantai. Di pinggir pagar lambung kiri yang lain terlihat juga Gajah Mada, Putu Risang, pendeta Gunakara dan Pangeran Jaya Negara tengah memandang ke arah daratan hijau yang semakin mendekat. Tanah pasundan, berkata Putu Risang penuh kegembiraan sambil kedua tangannya bersandar di bahu kedua muridnya, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara. Angin laut pagi terlihat menyapu wajah dan rambut mereka. Yung besar Majapahit masih melaju membelah air laut mendekati bibir pantai. Terlihat tiang-tiang perahu berjajar di pinggir pantai. Yung besar Majapahit masih terus bergerak sudah semakin mendekati pantai. Terlihat berjajar perahu-perahu besar dengan tiang-tiang layar tinggi bergoy yang dipermainkan ombak pantai. Yung besar Majapahit telah perlahan mendekati sebuah dermaga kayu. Aku akan memperkenalkan kepada kalian penguasa Bandar Labuhan Muarajati ini, berkata rakyat Argalanang kepada Jaya Katlang dan Turuk Bali ketika Yung besar Majapahit telah menurunkan jangkar sawahnya di Bandar Labuhan Muarajati. Tidak seramai Bandar Pelabuhan Majapahit di tanah ujung galuh, berkata Pangeran Jayanagara kepada Putulisang dan Gajah Mada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pangeran Jayanagara, Pelabuhan Muarajati memang tidak sepadat dan seramai Bandar Pelabuhan Majapahit. Tapi masih terhitung sebuah Bandar Pelabuhan yang cukup besar di zaman itu, sebuah tempat singgah para pelaut untuk sekedar memenuhi perahu mereka dengan air tawar, atau menukar barang-barang mereka dengan hasil bumi dan kerajinan para penduduk setempat sambil menanti kembali hembusan angin besar mengembangkan layar-layar perahu mereka, kembali mengembara mengarungi laut luas menaklukan hujan, angin dan badai yang selalu datang mengiringi pelayaran mereka. Ki Gedeng Tirta adalah seorang syah bandar yang sangat dihormati di Bandar Pelabuhan Muarajati. Pertama kali bertemu pasti akan terpaku pada tatapan matanya yang tajam. Meskipun sudah berumur setengah abad lebih, tubuhnya masih terlihat tegap berotot sebagai tanda seorang ahli kanuragan yang terlatih. Tempat kediaman Ki Gedeng Tirta tidak jauh dari bibir pantai dermaga pelabuhan di antara rumah para nelayan. Hanya saja tempat kediamannya adalah sebuah rumah panggung yang paling mencolok, di samping paling besar terlihat paling megah dan indah dengan ukiran kayu jati menghiasi hampir semua sisi dinding, pada pagar pendapa dan tiang pilar pendapanya. Senang mendapat kedatangan orang Majapahit, berkata Ki Gedeng Tirta menyambut kedatangan rakyat Argalanang dan rombongannya. Nampaknya Ki Gedeng Tirta adalah seorang yang sangat terbuka, ramah dan mudah bergaul kepada orang yang baru dikenalnya. Dalam waktu yang singkat, Jayakatwang dan rombongannya sudah menjadi sangat akrab dan tidak sungkan-sungkan lagi berbicara dengannya. Kami bermaksud mengunjungi Prabu Guru Dharma Siksa sebagai balasan kunjungannya beberapa tahun yang lalu di Majapahit, berkata Jayakatwang menyampaikan maksud tujuannya ke Tanah Pasundan. Prabu Guru Dharma Siksa tinggal di lareng Gunung Galunggung, sekitar tiga hari perjalanan kaki dari sini. Aku akan mengutus orangku untuk dapat mengantar kalian ke sana, berkata Ki Gedeng Tirta langsung menawarkan bantuan mengutus orangnya sebagai penuntun arah. Mungkin beberapa ekor kuda dapat membawa kami lebih cepat sampai di kediaman Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Jayakatwang kepada Ki Gedeng Tirta. Aku akan mencarikannya untuk kalian, sebaiknya kalian menginap sehari di gubuku ini sambil menunggu beberapa ekor kuda, berkata Ki Gedeng dengan penuh keramahannya. Terima kasih, baru kenal kami sudah banyak meminta, berkata Jayakatwang sambil tersenyum. Orang Sunda dan orang Majapahit adalah dua saudara, sudah sepatutnya aku orang Sunda membantu saudaranya, berkata Ki Gedeng Tirta masih dengan penuh keramahan. Demikianlah, untuk menunggu beberapa ekor kuda yang tengah diusahakan oleh Ki Gedeng Tirta, rombongan Jayakatwang memang tidak menolak mendapatkan tawaran menginap semalam di kediaman Ki Gedeng Tirta. Sementara itu rakyatkan Argalanang telah berpamit diri untuk kembali ke Bandar Pelabuhan Muarajati untuk melanjutkan pelayarannya ke Tanah Melayu. Terima kasih telah mengantar kami, berkata Jayakatwang kepada rakyat Argalanang ketika bermaksud pamit diri kembali ke Bandar Pelabuhan Muarajati. Demikianlah, hari pertama rombongan Jayakatwang harus bermalam di rumah Ki Gedeng Tirta. Seorang Syah Bandar Pelabuhan Muarajati yang sangat ramah seperti memberi kesan mendalam tentang keramahan orang Sunda menerima para tamunya. Pagi itu di halaman muka rumah Ki Gedeng Tirta terlihat beberapa orang tengah bersiap untuk melakukan sebuah perjalanan cukup jauh. Mereka adalah Jayakatwang dan rombongannya yang akan berangkat. Menuju Gunung Galonggung, tempat kediaman Prabu Guru Dharma Siksa. Ki Gedeng Tirta telah menunjuk orangnya sendiri untuk ikut dalam rombongan itu sebagai penuntun arah menuju ke Gunung Galonggung. Terima kasih untuk semua keramahan menerima kehadiran kami, berkata Jayakatwang kepada Ki Gedeng Tirta. Semoga Gusti Yang Maha Agung senantiasa menjaga dan melindungi perjalanan kalian, berkata Ki Gedeng Tirta sambil melamaikan tangannya ketika rombongan berkuda itu telah mulai berjalan keluar gol pintu halaman rumahnya. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara berjalan di muka, Jayakatwang dan istrinya berjalan di belakangnya. Pengiring penunjuk jalan berjalan bersama Putu Risang dan Pendekta Gunakara. Mereka tidak memacu kuda-kuda mereka, dibiarkannya kuda mereka berjalan perlahan sambil melihat alam pemandangan di sekitarnya berupa gumuk-gumuk hijau dan hutan bambu. Semakin menjauhi padukuhan muara jati mereka mulai mendapatkan hutan di kiri dan kanan jalan mereka. Ketika hari sudah mulai terasa panas menyengat, barulah mereka turun untuk beristirahat membuka bekal makanan mereka. Sebentar lagi kita akan memasuki hutan Cigugur, kita berjalan melingkar di bawah kaki gunung Cirmai, berkata seorang pengiring mereka memberi penjelasan arah yang harus mereka tempuh. Demikianlah ketika mereka merasa telah beristirahat. Dengan cukup. Terlihat rombongan orang Majapahit itu telah melanjutkan perjalanan mereka kembali. Meskipun di kiri kanan mereka hutan lebat, tapi jalan yang mereka lalui cukup keras. Sebuah jalur jalan yang biasa dipakai oleh para pedagang membawa barang dagangan mereka dengan sebuah pedati berkuda. Kita sudah berada di kaki gunung Cirmai, berkata seorang pengiring ketika mereka merasakan udara di sekitar mereka menjadi begitu sejuk serta banyak menemui jalan naik turun. Apakah kita sudah memasuki hutan Cigugur, bertanya Putu Risang kepada pengiring itu. Sebentar lagi kita akan melewatinya, berkata pengiring itu. Akhirnya ketika hari sudah mulai terlihat menjadi senja, mereka telah menembus hutan Cigugur. Sebuah hutan yang cukup lebat dipenuhi banyak pohon kayu yang cukup besar serta tinggi menutupi matahari yang sudah mulai bergeser ke barat. Jarak pandang mati mereka mulai terhalang keremangan hutan lebat, hutan Cigugur. Tapi untuk Putu Risang yang terlatih ketajaman matanya dapat melihat jauh di depannya sesuatu yang sangat mencurigakan. Putu Risang sudah melihat beberapa orang nampaknya punya maksud tertentu menunggu kedatangan mereka. Semakin dekat, Putu Risang dapat melihat lebih jelas lagi terdiri dari 10 orang lengkap dengan senjata golok telanjang, lepas dari sarungnya. Berhenti, berkata salah seorang di antara mereka sambil mengacungkan golok telanjang di tangannya. Apa keperluan Kisanak menghentikan perjalanan kami? Bertanya Putu Risang yang pertama turun dari kudanya. Serahkan semua barang kalian termasuk kuda-kuda kalian, silahkan melanjutkan perjalanan kalian, berkata salah seorang di antara mereka dengan ada bicara keras membentak. Perjalanan kami masih sangat jauh, jadi kami masih perlu dengan kuda-kuda kami, berkata Putu Risang masih dengan suara datar seperti berhadapan bukan dengan para perampok. Kami akan merampok kalian, jadi tidak ada tawar-menawar dengan perjalanan kalian yang masih jauh, berkata seorang yang lain dengan mat mendelik seperti tidak sabaran. Namun belum sempat Putu Risang menjawab, tiba-tiba saja di belakang mereka muncul dua orang berkuda, ternyata sepasang muda-mudi. Jangan serahkan apapun, berkata seorang pria di antara mereka sambil turun dari kudanya. Siapa kalian, berkata salah seorang perampok, nampaknya pemimpinnya. Pasang telinga kalian kuat-kuat, aku pangeran Citraganda, berkata pemuda yang mengaku bernama pangeran Citraganda. Ternyata nama itu tidak membuat takut para perampok, terlihat mereka tertawa panjang. Rejeki nomplok, hari ini kita dapat dua mangsa yang lumayan. Rombongan bangsawan dari Majapahit dan dua orang bangsawan dari Pasundan, berkata salah seorang dari mereka sambil tertawa panjang. Namun begitu selesai bicara, tiba-tiba saja dengan kecepatan yang sukar diduga oleh siapapun tangan pangeran Citraganda sudah berhasil menampar mulut perampok itu. Plak, plak. Dua kali tamparan telah membuat orang itu sempoyongan jatuh seperti pakaian basah, ambruk ke bumi dengan dua buah gigi tanggal dan bibir terlihat berdarah. Melihat seorang kawannya ambruk ke bumi, para perampok itu kaget bukan kepalang. Tapi mereka telah berpikir bahwa kawan mereka hanya lengah sedikit. Hajar anak muda ini, berkata pemimpin mereka. Menjauhlah, berkata pangeran Citraganda kepada Putulisang dan rombongannya. Maka tidak menunggu perintah kedua, para perampok sudah langsung mengurung pangeran Citraganda. Putulisang melihat anak muda itu telah dikurung oleh sembilan golok telanjang. Namun Putulisang tidak jadi turun membantu ketika melihat hanya dengan dua gebrakan saja anak muda itu telah menjatuhkan dua orang perampok. Anak muda yang berani, berkata pendeta Gunakara berbisik kepada Putulisang di sebelahnya. Putulisang dan pendeta Gunakara sudah langsung dapat menilai bahwa tataran ilmu anak muda itu ternyata sudah cukup tinggi. Mereka melihat anak muda itu dengan ringan dan cepat lepas dari setiap terjangan dan kurungan para perampok. Kuhabisi kalian semua, berkata pangeran Citraganda ketika dua orang terkena tendangan dan pukulannya langsung jatuh pingsan tidak bergerak lagi. Terlihat sisa para perampok itu mulai gentar menghadapi serangan pangeran Citraganda yang begitu kuat dan gesit seperti seekor macan bertarung. Dan kembali dua orang terkena tendangan dan pukulan pangeran Citraganda langsung roboh. Kurungan para perampok semakin merenggang, sementara serangan pangeran Citraganda semakin keras dan kuat. Nampaknya anak muda itu ingin secepatnya merobohkan para perampok sebagaimana yang dikatakannya itu. Kembali seorang perampok terlempar terkena tendangan keras dari pangeran Citraganda. Sisakan untuk ku juga kakang, berkata seorang gadis belia bersamanya yang langsung turun ke medan pertempuran. Sungguh menakjubkan, tangan gadis belia itu yang terlihat putih mulus telah membuat seorang perampok memegang perutnya kesakitan. Tangan mungil itu ternyata punya kekuatan yang sangat kuat telah memukul perut perampok itu sempat tidak bernafas menahan sakit yang sangat. Tidurlah yang lama, berkata gadis itu sambil kembali membuat sebuah serangan dengan sebuah kaki terangka tinggi menghantam dagu perampok itu. Terlihat perampok itu tidak lagi memegang perutnya, tapi sudah menutup mulutnya merasakan semua giginya perontal berdarah. Dan seperti sebuah pakaian lusuh basah, orang itu terjatuh rebah merasakan bumi seperti bergoyang dan matu gelap seperti melihat banyak kunang-kunang melingkarinya. Jangan dikejar, biarlah mereka pergi, berkata pangeran Citraganda kepada seorang gadis yang bersamanya itu yang tengah bermaksud mengejar tiga orang perampok yang merasa tidak akan mampu menghadapi dua orang muda-mudi itu. Terima kasih, kalian berdua telah menyelamatkan kami, berkata Putulisang kepada kedua muda-mudi itu. Kebetulan kami sedang lewat, berkata pemuda yang bernama pangeran Citraganda itu. Putulisang segera memperkenalkan diri mereka. Kami datang dari Majapahit bermaksud untuk berkunjung ke tempat kediaman Prabu Guru Dharma Siksa di Gunung Galonggung, berkata Putulisang kepada anak muda itu. Prabu Guru Dharma Siksa adalah yang kami, berkata pangeran Citraganda. Prabu Guru Citraganda berputera Raja Raga Suci. Apakah kalian berdua putera dan putri Raja Raga Suci dan Dara Puspa, bertanya Jayakatwang kepada pangeran Citraganda. Paman benar, kami putera dan putrinya, berkata pangeran Citraganda kepada Jayakatwang. Artinya bumi ini memang sempit, perkenalkan ini sepupu kalian, pangeran Jayanagara Putra Raja Kertarejasa dan Dara Jingga, berkata Jayakatwang. Memperkenalkan pangeran Jayanagara kepada pangeran Citraganda. Yang Prabu Guru Dharma Siksa pernah juga bercerita tentang dirimu, wahai saudara sepupuku, berkata pangeran Citraganda kepada pangeran Jayanagara. Ini adikku, Diyahra Rawulan, berkata kembali pangeran Citraganda memperkenalkan diri gadis yang bersamanya yang ternyata adalah adiknya bernama Diyahra Rawulan. Akhirnya, mereka pun saling memperkenalkan diri lebih terbuka lagi merasa sebagai kerabat dekat. Gunung Galunggung melewati kota Raja Kawali, kami akan senang bila kalian mampir singgah di istana kami, berkata pangeran Citraganda menawarkan mereka singgah dulu di istana sebelum ke Gunung Galunggung. Pasti sebuah kota raja yang ramai dan indah, berkata Turuk Bali dengan gembira. Yang pasti tidak seramai dan semegah kota Raja Majapahit, berkata Diyahra Rawulan sambil tersenyum. Pintu rumah kami akan selalu terbuka untuk kalian di kota Raja Majapahit, berkata Ratu Turuk Bali. Demikianlah, mereka telah sepakat untuk singgah di kota Raja Kawali sebelum ke Gunung Galunggung. Di sepanjang perjalanan terlihat Diyahra Rawulan nampak menjadi begitu akrab dengan Turuk Bali. Sementara itu pangeran Citraganda nampak langsung akrab dengan pangeran Jayanagara dan Gajah Mada. Aku akan minta izin untuk ikut bersama kalian ke Gunung Galunggung, sudah lama kami tidak bertemu dengan Eyang Prabu Guru Dharma Siksa, berkata pangeran Citraganda. Sementara itu hari telah menjadi begitu gelap ketika mereka telah keluar dari hutan Cigugur. Kita bermalam di Padukuhan Parungkuda, berkata pangeran Citraganda. Kami ikut kemana tuan rumah membawa, berkata pangeran Jayanagara. Akhirnya langkah kaki kuda mereka telah memasuki sebuah padukuhan di malam itu. Ayahandaku punya peternakan kuda di padukuhan ini, berkata pangeran Citraganda mengajak bermalam di pondokan peternakan kuda milik ayahandanya. Sebagaimana diketahui bahwa di zaman itu kuda-kuda dari daerah Pasundan merupakan kuda pilihan yang diminati dan sangat terkenal di segala penjuru nagari. Aku sering dibawa ayahanda menginap di pondokan peternakan kuda, berkata kembali pangeran Citraganda. Demikianlah, mereka bersama tengah menuju ke peternakan kuda mengikuti pangeran Citraganda. Apakah garduranda itu selalu sepi? Bertanya putulisang kepada pangeran Citraganda ketika mereka melewati sebuah garduranda di padukuhan Parungkuda. Terlihat pangeran Citraganda tidak langsung menjawab, sepertinya melihat sebuah keandahan sambil memandang sebuah garduranda. Hari sudah mulai larut malam, biasanya kami menemukan 3-4 orang berjaga di garduranda itu, berkata Citraganda sambil melewati sebuah garduranda yang kosong menepis segala kecurigaan apapun. Hari memang telah larut malam, mereka masih terus. Berjalan di atas jalan padukuhan Parungkuda. Hanya terlihat terdup lita malam terlihat dari balik-bilik para warga padukuhan Parungkuda itu. Sementara latak peternakan kuda milik Raja Raga Suci memang terpisah beberapa kebon dan ladang. Terlihat mereka telah mulai melewati padukuhan Parungkuda masuk ke sebuah jalan bulakan panjang. Akhirnya mereka telah mulai memasuki sebuah area peternakan kuda, sebuah padang rumput yang cukup luas. Dan di keremangan malam mereka telah mulai mendekati sebuah pondokan yang dimaksudkan oleh pangeran Citraganda. Tiba-tiba saja Putu Risang memberi tanda agar rombongan berhenti tidak melanjutkan perjalanan mereka, tertahan tidak jauh dari halaman muka pondokan itu. Ternyata Putu Risang dan rombongannya melihat sekumpulan orang di halaman muka pondokan itu. Beberapa orang terlihat berjajar dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Sementara itu sebagian orang lagi terlihat masing-masing telah memegang senjata golok mereka dengan terhunus teranpah sarung lagi. Segerombolan perampok, berkata Putu Risang dengan suara perlahan. Terlihat semua metu, tertuju ke arah halaman muka pondokan Samlil menahan nafas menunggu apa yang harus mereka lakukan. Nampaknya semua tanpa persetujuan apapun telah menyerahkan kepemimpinan mereka kepada Putu Risang. Jumlah mereka sekitar 20 orang, berkata. Kembali Putu Risang dengan suara perlahan sambil terus matanya memandang dan mengawasi keadaan di halaman pondokan itu. Ternyata sesuai pengamatan Putu Risang, di halaman pondokan itu memang telah dipenuhi oleh para perampok. Sementara orang-orang yang tengah terikat adalah para pekerja dan para peronda yang sedang bertugas di padukuhan parung kuda. Katakan kepada raja kalian bahwa malam ini Singalodera akan meminjam kuda-kudanya, berkata salah seorang di antara para perampok sambil tertawa panjang. Suaranya terdengar jelas oleh Putu Risang dan rombongannya yang tersembunyi di keremangan malam. Para gerombolan Singalodera, berkata berbisik pangeran Citraganda kepada Putu Risang. Jumlah mereka sekitar 20 orang, mari kita ringkus mereka, berkata Putu Risang seperti sebuah perintah. Terlihat pangeran Citraganda mengerutkan keningnya, merasa heran dengan perkataan Putu Risang yang dinilainya sangat berani sambil berpikir dan mengingat kembali bahwa siang tadi baru saja dirinya telah menyelamatkan mereka dari 10 begundal hutan Cigugur. Sebagai seorang asli Pasundan, pangeran Citraganda telah mengenal gerombolan Singalodera yang sangat kejam. Di samping juga mengetahui kesaktian Singalodera yang sering dikatakan oleh banyak orang tidak mempan oleh bacokan senjata tajam. Dan malam itu telah mendengar suara seorang yang baru saja diselamatkannya dari kejahatan para perampok hutan Cigugur. Terlihat apa yang dipikirkan oleh pangeran Citraganda juga dipikirkan oleh adiknya Diahrarawulan. Tapi keheranannya itu seperti terlebur manakala melihat rombongan orang Majapahit itu telah turun dari kudanya dan bergerak tanpa sedikit pun rasa takut langsung menuju ke halaman muka pondokan itu yang telah dipenuhi para gerombolan Singalodera. Tanpa terasa pangeran Citraganda dan Diahrarawulan seperti tidak sadar telah mengikuti rombongan orang Majapahit itu yang dipimpin oleh Putulisang terlihat berjalan di muka. Sudah lama kutunggu saat seperti ini wahai Singalodera, berkata Putulisang mengejutkan semua orang yang berada di halaman muka pondokan itu, terutama Singalodera sendiri. Ternyata orang yang bernama Singalodera adalah seorang yang berbadan tegap, kekar dan berkumis tebal. Terlihat matanya seperti melotot memandang ke arah Putulisang yang sudah memasuki halaman muka pondokan itu. Siapa kalian, berkata membentak Singalodera sambil memandang ke arah Putulisang dan rombongannya yang sudah berdiri berhadapan dengannya. Aku diperintahkan oleh Baginda Raja Raga Suci untuk meringkus gerombolanmu, bukankah kamu yang bernama Singalodera, berkata dan bertanya Putulisang dengan suara penuh tekanan penuh kepercayaan diri yang tinggi. Benar, akulah Singalodera. Tidak ada seorang pun yang dapat mendengar lagi kokok ayam besok pagi setelah mengenal dan melihat wajahku, berkata Singalodera penuh kesombongan melihat rombongan yang datang hanya berjumlah delapan orang, tidak lebih dari setengah jumlah mereka. Sayang bahwa malam ini adalah hari naasmu, bisa jadi kamulah orangnya yang tidak akan mendengar lagi kokok ayam jantan besok pagi, berkata Putulisang sambil tersenyum mengejek. Terlihat Singalodera seperti menelan ludah, baru kali ini didengar ada orang begitu berani kepadanya. Habisi orang-orang yang baru datang ini, serahkan satu orang ini kepadaku, berkata Singalodera lantang memberi perintah kepada anak buahnya. Terlihat 20 orang gerombolan Singalodera telah bergerak mengepung rombongan Putulisang. Sementara itu tanpa perkataan apapun Singalodera sudah langsung menerjang Putulisang dengan sebuah serangan yang keras dan begitu cepat seperti ingin secepatnya menghabisi Putulisang yang dianggapnya begitu sombong dihadapannya. Namun Putulisang bukan lagi orang sembelarangan yang mudah ditaklukan, murid terkasih Patih Mahesa Amping yang sudah punya ilmu kesaktian sejajar dengan gurunya itu terlihat dengan mudahnya melesat ringan menghindari serangan Singalodera yang keras itu. Di sisi lain para gerombolan Singalodera sudah mengepung dan menyerang rombongan yang baru datang itu. Jumlah mereka lebih banyak dua kali lipatnya, maka terlihat dua orang dari gerombolan Singalodera telah menghadapi seorang dari rombongan Putulisang. Terlihat Gajah Mada dengan tangkas dan lincah telah menghadapi dua orang penyerangnya. Dengan cakra di tangannya Gajah Mada menjadi lawan yang sangat membingungkan lawannya. Begitu pula halnya dengan Pangeran Jayanagara, terlihat tidak gentar bukan saja dapat menghindari serangan dua buah golok telanjang para gerombolan Singalodera itu, bahkan balas menyerang dengan tidak kalah sergapnya. Sementara itu Pendekta Gunakara bukan seperti tengah bertempur, tapi seperti tengah melatih dua orang gerombolan Singalodera yang sangat bernafsu menyerang Pendekta Gunakara. Tapi Pendekta Gunakara tidak juga balas menyerang, hanya tertawa menghindar ke sana kemari. Mungkin karena telah mendapatkan pencerahan jiwa, kedua suami istri, Jayakatwang dan Turuk Bali tidak sepenuh hati menghadapi gerombolan Singalodera. Tanpa bersenjata mereka dengan mudahnya menghindari setiap serangan para gerombolan Singalodera tanpa balas menyerang hanya berusaha mengimbangi serangan mereka. Semua gerak orang Majapahit itu tidak lepas dari penglihatan Pangeran Citraganda dan Diah Rarawulan. Terutama Pangeran Citraganda yang sangat heran melihat kemampuan orang-orang Majapahit ini yang dapat menghadapi gerombolan Singalodera yang terkenal buas dan sangat kejam itu. Sambil menghadapi lawannya Pangeran Citraganda tidak habis berpikir bahwa orang-orang Majapahit yang pernah ditolongnya di hutan Cigugur ternyata dapat menjaga dirinya sendiri. Timbul rasa malu dengan apa yang telah dilakukannya di hutan Cigugur. Ternyata mereka bukan orang sembarangan, berkata Pangeran Citraganda kepada dirinya sendiri. Dan Pangeran Citraganda seperti tidak percaya kepada penglihatannya sendiri manakala dilihatnya Singalodera yang punya kesaktian tinggi telah terlempar oleh sebuah pukulan Putu Risang, terguling beberapa kali terlihat lambat berdiri kembali sambil merasakan sakit yang sangat dirusuk kirinya terkena tendangan kaki Putu Risang. Ternyata Putu Risang telah melambari serangannya dengan sedikit kesaktian tenaga cadangannya yang melampaui tataran daya kekebalan tubuh Singalodera. Plak, buk, buk. Terdengar suara tangan Pangeran Citraganda masih sambil melihat apa yang telah dilakukan Putu Risang menghadapi lawannya, tidak terasa tiga buah pukulan telah menjatuhkan dua orang penyerangnya. Ternyata Pangeran Citraganda sangat penasaran ingin melihat langsung tanpa gangguan apapun melihat pertempuran Putu Risang dan Singalodera pimpinan gerombolan yang paling ditakuti di tanah pasundan itu. Ku bunuh kamu, berkata Singalodera dengan suara penuh hamarah ketika berhasil bangkit berdiri kembali. Terlihat Singalodera sudah memutar senjata goloknya begitu cepat langsung menerjang Putu Risang yang bertangan kosong tidak bersenjata apapun. Dan Pangeran Citraganda seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, entah dengan kera apa tiba-tiba saja golok telanjang tajam di tangan Singalodera telah berpindah tuan telah berada di tangan Putu Risang. Dan dengan sebuah kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh Matu, telanjang orang biasa Putu Risang telah mengayunkan senjata golok tajam itu langsung melukai urat paha kedua kaki Singalodera. Bagian 2 Pangeran Citraganda dengan Matu, terbelalak melihat Singalodera berdiri dengan kedua lutut melipat tanpa dapat berbuat apa-apa lagi menahan rasa sakit yang sangat di kedua pahanya yang tergores cukup dalam mengalir darah cukup deras. Sudah ku bilang, malam ini adalah hari naasmu, menyerahlah, berkata Putu Risang sambil menempelkan golok tajam di leher Singalodera. Kekebalan Singalodera gugur di hadapan orang Majapahit itu, berkata Pangeran Citraganda kepada dirinya sendiri melihat Putu Risang telah melumpuhkan lawannya. Bersama dengan lumpuhnya Singalodera di tangan Putu Risang, orang-orang Majapahit yang lain terlihat satu persatu telah menundukkan lawan-lawan mereka. Menyerahlah, berkata Gajah Mada sambil memelintir sebuah tangan lawannya ke belakang pundaknya, sementara lawan yang lain sudah lama berbaring pingsan tidak bergerak telah terkena sasaran cakranya. Aku menyerah, berkata lawan Gajah Mada sambil melepas senjatanya. Duduk di dekat kawanmu dan jangan berbuat apapun, berkata Gajah Mada mengancam orang itu. Sementara itu Putu Risang masih menempelkan golok tajam di kulit leher Singalodera yang hanya mampu berdiri di atas kedua lututnya. Aku akan membuka mataku, bunuhlah aku, berkata Singalodera begitu pasrah. Aku tidak akan membunuhmu, tapi akan menyerahkan dirimu hidup-hidup kepada Baginda Raja Raga Suci, berkata Putu Risang sambil melempar golok tajam ke sampingnya. Terlihat Singalodera yang telah terputus surat pahanya menggeram penuh dendam amarah. Demikianlah, pada malam itu gerombolan Singalodera yang sangat ditakuti di tanah pasun dan telah dapat diringkus dengan mudahnya oleh orang-orang Majapahit tanpa sebuah perlawanan yang berarti. Semua itu disaksikan sendiri dengan metu dan kepala Pangeran Citraganda. Ternyata aku salah menilai kalian di hutan Cigugur tadi siang, berkata Pangeran Citraganda kepada Putu Risang dengan wajah memerah penuh rasa malu. Jangan kecilkan dirimu Pangeran, apa yang Pangeran lakukan adalah sebuah naluri seorang ksatria sejati yang selalu terpanggil melihat kejahatan di depan mata, berkata Putu Risang sambil memegang kedua bahu Pangeran Muda itu. Sementara itu Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara telah berhasil mengikat tubuh semua anak buah Singalodera yang dikhawatirkan dapat melarikan diri di beberapa dahan pohon, termasuk Singalodera sendiri. Panggilkan Ki Jagabaya agar mengurus para tawanan ini, berkata Pangeran Citraganda kepada Salah, seorang pekerja peternakan kuda yang dikenalnya. Maka malam itu juga berdatangan para warga padukuhan bersama Ki Jagabaya setelah dikabarkan oleh seorang pekerja telah terjadi sebuah usaha perampokan di peternakan mereka. Utuslah salah seorang dari kalian ke kota raja agar beberapa prajurit datang ke padukuhan ini membawa para tawanan, berkata Pangeran Citraganda kepada Ki Jagabaya. Malam ini juga kami akan mengutus salah seorang dari kami ke kota raja, berkata Ki Jagabaya kepada Pangeran Citraganda. Demikianlah, Ki Jagabaya bersama para warga telah menggiring Singalodera dan gerombolannya yang sudah tidak berdaya itu ke padukuhan mereka sambil menunggu para prajurit yang akan membawa mereka ke kota raja kawali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Sementara itu sisa malam memang masih tersisa sedikit, putu risang dan rombongannya sudah berada di pondokan duduk-duduk di atas pendapa sambil beristirahat menunggu sisa malam. Sekarang berbalik, akulah yang mengucapkan terima kasih yang tulus bahwa kalian telah dapat meringkus gerombolan Singalodera yang paling ditakuti di pasundan ini, berkata Pangeran Citraganda. Anggap saja hutang budi kami di hutan Cigugur telah impas, berkata Pangeran Jaya Nagara kepada Pangeran Citraganda. Kejadian di hutan Cigugur tadi siang adalah kebutaanku tidak melihat bahwa orang-orang Majapahit sebenarnya dapat melindungi dirinya sendiri, berkata Pangeran Citraganda dengan wajah dan senyum malu. Berbahagialah Baginda Raga Suci telah mempunyai putra dan putri seperti kalian, punya rasa bakti mengamankan tanah pasundan dari para orang jahat, berkata Pendekta Gunakara membesarkan hati Pangeran Citraganda. Dua orang putra dan putri yang masih harus banyak berlatih, berkata Pangeran Citraganda. Demikianlah, malam itu memang masih sedikit tersisa, tapi mereka masih dapat tidur sejenak melepas kelelahan setelah menempuh perjalanan berkuda sepanjang hari, ditambah sebuah pertempuran yang tidak mereka duga sebelumnya harus bertemu dengan para gerombolan Singalodera. Dan tidak ada kejadian apapun sampai datang pagi di atas peternakan kuda di Padukuhan Parung Kuda itu. Sebuah tempat yang baik untuk beternak kuda, berkata Jayakatwang kepada Pendekta Gunakara yang telah bangun lebih dulu di pagi itu. Mereka pagi itu telah berjalan-jalan di sekitar peternakan kuda, melihat beberapa ekor kuda dilepas bebas di tempat terbuka tengah mencari makan sendiri. Mari kita kembali ke pondokan, mungkin mereka sudah menunggu kita, berkata Pendekta Gunakara kepada Jayakatwang. Demikianlah, ketika Jayakatwang dan Pendekta Gunakara kembali ke pondokan peternakan kuda, Putulisang dan kawan-kawan memang telah bersiap diri untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Dan hari sudah terlihat terang tanah, matahari sudah menghangatkan rumput halaman muka ketika Putulisang dan rombongannya terlihat keluar halaman pondokan peternakan kuda itu. Setengah hari perjalanan, kita sudah sampai di Kota Raja Kawali, berkata Pangeran Citraganda kepada Pangeran Jayakatwang yang terlihat berjalan di muka. Sementara di dalam perjalanan itu sepasang metu yang jeli tengah memperhatikan punggung seorang pemuda di depannya. Itulah metu indah dia raraulan yang diam-diam memperhatikan gajah mada yang berkuda di depannya berjalan beriring dengan Putulisang. Tapi tidak seorang pun yang mengetahui gerak-gerik curi pandang itu, juga perasaan yang ada di dalam hati gadis jelita Putri Raja Raga Suci itu. Tidak terasa matahari sudah mulai tergelincir sedikit dari puncaknya mana kala mereka telah melewati gerbang batas Kota Raja Kawali. Terlihat dia raraulan menarik nafas panjang, sepertinya menyesali perjalanan yang singkat itu, dalam hati ingin lebih lama lagi berjalan di belakang pemuda itu, gajah mada. Kembali terlihat dia raraulan menarik nafas panjang mana kala mereka sudah berada di depan gerbang istana Kowali. Demikianlah, rombongan orang-orang Majapahit itu telah diterima sebagai tamu terhormat. Mereka telah ditempatkan di sebuah rumah panggung balai tamu, sebuah tempat yang khusus untuk para tamu kehormatan kerajaan di Istana Kawali. Dan sebuah kehormatan pula mana kala raja. Raga Suci sendiri mendatangi balai tamu untuk menemui tamunya itu. Putraku telah bercerita semua tentang kejadian di peternakan kuda, terima kasih telah meringkus gembong gerombolan paling licin di tanah Pasundan ini, Singalodra, berkata Raja Raga Suci di tengah perjamuan makan siang bersama para tamunya dari Majapahit itu. Sudah menjadi sebuah kewajiban sesama saudara untuk saling membantu, berkata Jayakat Lang mewakili orang-orang Majapahit. Semoga kita dapat melaksanakan amanat tayahan de Prabu Guru Dharma Siksa, antara orang Pasundan dan Majapahit untuk selalu rukun, saling membantu sebagai saudara, berkata Raja Raga Suci. Kunjungan kami ini adalah sebuah upaya terus mengikat tali persaudaraan di antara kita, itulah amanat baginda Raja Kertarejasa yang merestui perjalanan kami ke tanah Pasundan ini, berkata Jayakat Tuang. Besok kalian akan berangkat ke Gunung Galonggung, kedua putra dan putriku akan mengantar kalian menemui ayahan de Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Raja Raga Suci. Terlihat di sudut ruangan, dia raraulan menarik nafas panjang, perkataan Raja Raga Suci adalah sebuah izin yang ditunggunya. Terlihat wajah gadis itu penuh ceria membayangkan masih ada waktu untuk bersama orang-orang Majapahit, terutama dapat lebih lama lagi bersama seorang pemuda yang telah mencuri hatinya, Gajah Mada. Namun gerak-gerik dia raraulan tidak lepas dari perhatian kakaknya Pangeran Citraganda, diam-diam dapat membaca arah pikiran adiknya itu. Adikku sedang jatuh cinta, tapi siapa pemuda yang mencuri hatinya itu, berkata Pangeran Citraganda sambil memandang ke arah Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara. Sementara itu Raja Raga Suci nampaknya akan meninggalkan perjamuan itu. Maaf bila aku tidak dapat menunggu perjamuan ini lebih lama, berkata Raja Raga Suci sambil berdiri pamit diri diikuti oleh semua yang ada di perjamuan itu ikut berdiri sebagai sebuah penghormatan kepada seorang Raja Pasundan. Tidak lama berselang, Pangeran Citraganda dan Diah Raraulan ikut berpamit diri. Hingga di perjamuan itu tertinggal hanya orang-orang Majapahit. Dan waktupun terus berlalu, tidak terasa senja sudah mulai hadir dalam wajah beningnya perlahan menarik di Raiseng Malam yang telah menunggu untuk membuka altar panggung kegelapan dalam cerita mimpi manusia di peraduan hidupnya. Dan pagi pun akhirnya datang juga membasuh semua mimpi malam, menyadarkan bahwa kehidupannya tak telah datang memanggil semua hati lewat suara kokok ayam jantan di awal pagi yang dingin di atas tanah pasundan. Dan pagi memang masih gelap ketika terlihat beberapa orang berkuda telah keluar dari Istana Kawali. Mereka adalah rombongan orang-orang Majapahit yang akan melanjutkan perjalanan mereka ke Gunung Galunggung. Beberapa orang penunggang kuda terlihat tengah menyusuri sebuah jalan tanah cukup keras membelah sebuah hutan. Hawa dingin pagi kadang menyelinap di antara desir angin yang bertiup sepoi membawa harum wangi tanah basah. Gunung Galunggung sudah terlihat, berkata pangeran Citraganda sambil menunjuk ke sebuah gunung biru di hadapan mereka. Pada saat itu mereka memang baru saja keluar dari sebuah hutan lebat. Di hadapan mereka menghadang sebuah gunung biru menghiasi pemandangan hijau di sekitar mereka. Indahnya pemandangan alam pasundan, berkata Jaya Katwang kepada Turuk Bali di sampingnya. Terlihat Turuk Bali hanya tersenyum sambil matanya ikut menikmati suasana pemandangan alam yang indah. Awas, berkata tiba-tiba Putu Risang sambil melenting begitu cepat dari atas kodanya. Ternyata pendengaran Putu Risang yang sangat tajam sudah dapat mendengar suara desiran anak panah melesat di sisi kiri dia rara wulan begitu cepatnya. Tep, tangan Putu Risang sudah dapat menangkap anak panah itu yang tengah meluncur deras beberapa jengkal dari bahu kiri dia rara wulan. Terima kasih, berkata dia rara wulan dengan wajah gemetar membayangkan anak panah itu meluncur menancap bahu kirinya. Sebuah pesan, berkata Putu Risang sambil membuka gulungan rontal di ujung anak panah itu. Terlihat semua orang menunggu dengan hati penuh tidak sabar gerangan pesan apa yang dikirim lewat anak panah itu. Guru Singalura akan menantangmu, berkata Putu Risang membaca pesan lewat anak panah itu. Berhati-hatilah, Guru Singalura telah membayangi perjalanan kita, berkata Putu Risang sambil memandang berkeliling mencoba mencari sebuah hal yang mencurigakan. Semua yang ada di situ terlihat mengikuti apa yang dilakukan oleh Putu Risang, memandang dengan cermat kesekeliling mereka, tapi tidak juga mereka temukan apa-apa. Hanya beberapa daun semak belukar yang bergoyang ditiup desirangin saat itu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, berkata Putu Risang mengajak untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Entah timbul dari perasaan sebagai seorang pria yang punya kewajiban melindungi seorang wanita, terlihat Gajah Mada telah memberanikan diri berjalan mendampingi Diahra Rawulan. Dan entah ada perasaan apa di dalam hati Diahra Rawulan merasakan sebuah kedamaian berada di sisi Gajah Mada. Rasa takut terhadap ancaman Guru Singalura seperti telah mencair, yang ada hanyalah ingin selamanya didampingi pemuda yang telah mencuri hatinya itu. Pemandangan di depan perjalanan mereka begitu indah, meski matahari sudah mulai tinggi, namun tidak terasa panasnya karena hawa yang dingin dan semilir angin telah menyejukkan udara di sekitarnya. Dan rombongan itu telah mulai mendekati kaki gunung galunggung yang sudah terlihat seperti raksasa hijau berbaring. Namun hati dan perasaan mereka begitu mencekam manakala di depan mereka berdiri tiga orang lelaki berdiri di tengah jalan seperti sengaja menanti kehadiran mereka. Ketika rombongan itu telah semakin dekat dengan ketiga lelaki itu, semakin nyata nampak wajah-wajah mereka. Satu dari ketiga orang lelaki itu terlihat sudah begitu tua, terlihat dari warna rambutnya yang sudah putih seluruhnya. Wajah orang tua itu seperti tengah menahan sebuah kebencian yang sangat terlihat dengan care pandang matanya yang memicinkan matanya ketika rombongan orang maja pahit itu semakin dekat dengannya. Sementara kedua orang lelaki yang lainnya nampak masih muda. Maaf, orang tua. Adakah hal penting sehingga berdiri di tengah jalan? Bertanya Putu Risang yang sudah turun dari kodanya di hadapan orang tua itu. Tidak perlu berbasa-basi lagi. Aku Guru Singalodra ingin berkenalan dengan salah satu dari kalian yang telah mengalahkan muridku itu, berkata orang tua itu masih dengan mata penuh kebencian. Senang sekali berjumpa dengan Guru Singalodra, perkenalkan nama ku Putu Risang. Akulah yang telah bertempur dengan muridmu, Singalodra, berkata Putu Risang tanpa sedikitpun merasa gentar berhadapan dengan orang tua itu. Bagus, kulihat kepercayaan dirimu sudah begitu tinggi. Tapi aku melihatmu menjadi begitu sombong, berkata orang tua itu. Sebut siapa nama guru kamu, berkata kembali orang tua itu. Maaf, aku tidak sampai hati untuk menyebut nama guruku sendiri, karena aku takut bila suatu waktu aku salah jalan misalnya menjadi seorang begal pasti akan memalukan dan mencemarkan nama guruku, berkata Putu Risang datar seperti tidak bermaksud apapun. Namun perkataan Putu Risang seperti sebuah mata pisau terasa telah melukai hati orang tua itu. Terlihat wajah kebenciannya semakin menjadi-jadi. Ternyata perkataanmu begitu tajam wahai anak muda. Semakin menambah rasa penasaranku untuk lebih mengenal lagi, apakah tanganmu setajam lidahmu, berkata orang tua itu memandang tajam wajah Putu Risang. Apalagi yang ingin orang tua inginkan bukankah aku sudah memperkenalkan diri, berkata Putu Risang dengan sedikit senyum kepada orang tua itu. Aku hanya ingin mengetahui, apakah muridku Singaludera telah menggunakan semua kemampuannya, atau hanya kebetulan dan kelengahannya saja sehingga dapat dikalahkan olehmu, berkata orang tua itu masih dengan wajah yang semakin keras. Kami baru beberapa hari ini menginjak bumi Pasundan, dan aku baru tahu bagaimana care orang Pasundan untuk saling mengenal, berkata Putu Risang masih dengan suara yang datar penuh percaya diri yang tinggi. Ada lagi yang harus kamu ketahui tentang orang Pasundan, mereka tidak banyak cakap sepertimu, berkata orang tua itu yang terdengar suaranya seperti bergetar penuh kemarahan. Maaf bila aku terlalu banyak cakap menurut penilaian orang tua, berkata Putu Risang merasa tersinggung dengan ucapan orang tua itu, aku siap berkenalan dengan care apapun yang orang tua inginkan, berkata kembali Putu Risang kepada orang tua itu. Mari kita ke arah tiga pohon randu itu, berkata orang tua itu sambil menunjuk ke arah tiga pohon randu berjajar tidak begitu jauh dari jalan, hanya terhalang semak belukar dan beberapa pohon kayu di pinggir jalan. Terlihat Putu Risang dan rombongannya telah mengikuti langkah orang tua itu yang berjalan bersama dua orang lelaki bersamanya ke arah tiga pohon randu yang berjajar. Ternyata di dekat tiga pohon randu berjajar itu adalah sebuah bulakan yang cukup datar dan lapang dipenuhi rumput dan sedikit semak belukar. Tongkat ini adalah senjataku, keluarkan senjatamu agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, berkata orang tua itu yang sudah berdiri tegap memegang ratongkat kayu di tangan kanannya. Terlihat Putu Risang sudah berdiri tidak begitu jauh dari orang tua itu, perlahan telah mengurai cambuk pendek yang melingkar di pinggangnya dan dibiarkannya ujung cambuk itu jatuh menyentuh bumi. Aku harus berhati-hati, guru singaludera ini pasti punya tataran ilmu lebih tinggi dari muridnya sendiri, berkata Putu Risang sambil bersiap diri melapangkan hati dan segenap jiwanya ke sumber pemilik semua kekuatan, Gusti yang maha agung. Metu kedua orang yang sudah saling berhadapan itu terlihat saling pandang, sepertinya sedang mengukur kedalaman ilmu lawannya masing-masing. Bukan main kagetnya orang tua itu manakala matanya beradu pandang dengan Putu Risang. Orang tua itu merasakan seperti tertarik masuk ke dalam sebuah telaga yang begitu dalam tak berdasar. Terlihat orang tua itu seperti tengah menghentakan kembali kepercayaan dirinya, mencoba memengkiri perasaan debar jantungnya dengan care langsung melompat menerjang ke arah Putu Risang. Orang tua itu telah membuka serangannya. Melihat orang tua itu telah memulai serangannya seperti badai bergulung-gulung lewat putaran tongkat di tangannya, maka Putu Risang sudah siap melayani orang tua itu dengan care berkelit begitu cepat seperti kilat melesat ke sana kemari menghindari putaran tongkat orang tua itu yang terus mengejarnya. Orang tua itu ternyata sudah langsung menyerang dengan tataran teratas ilmunya mengejar kemanapun Putu Risang meloncat menghindar. Begitu keras dan cepatnya serangan orang tua itu selalu dapat dihindari oleh Putu Risang telah membuat orang tua itu terus meningkatkan tataran ilmunya menyerang lebih keras dan lebih cepat lagi. Gembira hati Putu Risang dapat memancing orang tua itu mengeluarkan seluruh puncak ilmunya. Aku sudah dapat menilai puncak kecepatannya bergerak, berkata Putu Risang dalam hati sambil menghindar. Akanku coba seberapa besar kekebalan dirinya, berkata kembali Putu Risang sambil mencoba membalas serangan lawan. Ternyata orang tua itu punya kekebalan tubuh yang luar biasa, seperti tidak menghiraukan sama sekali. Sambaran cambuk Putu Risang terus melakukan serangan tongkatnya yang berputar-putar seperti baling-baling mengejar tubuh Putu Risang. Dan cambuk Putu Risang seperti menembus kapas tidak berarti apapun pada tubuh orang tua itu, sebaliknya serangan tongkatnya sudah nyaris menyambar Putu Risang. Maka dengan cepat Putu Risang sudah dapat melenting menghindar dan balas menyerang dengan menambah kekuatan tenaga cadangannya lebih kuat lagi. Kembali cambuk Putu Risang seperti masuk ke sebuah tempat kosong tidak dirasakan sama sekali meski terlihat telah menyentuh tubuh orang tua itu, sebaliknya serangan orang tua itu sudah kembali mendekati dirinya. Ajian ilmu tameng wajah tingkat tinggi, berkata Jaya Katuang dalam hati dengan metu, terus menatap pertempuran itu dengan hati penuh kecemasan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jaya Katuang, orang tua itu ternyata telah menerapkan ajian ilmu tameng wajah tingkat tinggi. Sebagaimana muridnya Singalodera yang telah mewariskan ajian ilmu kekebalan tubuh itu. Tapi guru Singalodera ternyata sudah lebih sempurna lagi. Dan Putu Risang yang sudah pernah berhadapan dengan Singalodera dapat merasakan tingkat tataran ajian ilmu itu yang sudah berada di atas puncak kesempurnaannya, lebih dasyat dari apa yang dimiliki oleh Singalodera. Kembali Putu Risang mencoba meningkatkan lagi tataran tenaga saktinya, terlihat orang tua itu sudah dapat merasakan sentuhan cambuk Putu Risang sebagai. Sebuah sentuhan biasa. Aku harus mempertahankan keseimbangan pertempuran ini agar orang tua itu berpikir hanya sampai di sini puncak ilmuku, berkata Putu Risang mencoba mengelabui lawannya tidak meningkatkan lagi tataran ilmunya. Demikianlah, Putu Risang telah dapat melayani serangan demi serangan guru Singalodera yang berilmu tinggi itu yang tidak tahu bahwa sebenarnya Putu Risang dapat meningkatkan tataran ilmunya jauh melampaui kekebalan ajian ilmu tameng wajahnya. Dan pertempuran kedua orang berilmu tinggi di tanah lapang pinggir jalan itu terlihat begitu dasyat dan sangat mendebarkan hati. Terlihat pangeran Citraganda tanpa berkedip memandang pertempuran itu tidak menyangka bahwa Putu Risang ternyata lebih dari yang pernah dilihatnya ketika bertempur dengan Singalodera. Tapi ada sebuah kekhawatiran melihat serangan guru Singalodera yang bergulung-gulung terus mengejarnya seperti tidak menghiraukan sama sekali serangan cambuk Putu Risang. Tanah lapang itu sudah seperti rata, semak belukar di sekitar pertempuran mereka telah terburai terinjak langkah kaki kedua orang berilmu tinggi itu. Terlihat kedua orang lelaki murid orang tua itu merasa yakin bahwa guru mereka tidak dapat terkalahkan. Sementara orang-orang di pihak Putu Risang begitu cemas melihat serangan orang tua itu seperti ombak yang bergulung-gulung tidak pernah berhenti sedikitpun. Mengejar kemanapun Putu Risang berkelit melenting ke sana kemari menghindar. Terlihat semua orang di pihak Putu Risang berkali-kali harus menahan nafasnya menyaksikan pertempuran tingkat tinggi itu. Sebenarnya Putu Risang sudah dapat mengukur puncak tataran ilmu orang tua itu, baik puncak tenaga sakti meringankan tubuh maupun ilmu sakti kekebalan tubuh orang tua itu. Putu Risang hanya perlu melontarkan kekuatan tenaga saktinya sedikit lebih kuat lagi sudah dapat menembus ajian sakti ilmu tameng wajah milik orang tua itu. Tapi Putu Risang merasa ragu bahwa lontaran puncak ilmunya akan berakibat sangat fatal, dan Putu Risang memang tidak ingin membinasakan orang tua itu. Akhirnya, waris ilmu pusaka rahasia pertama dari Gunung Wilis itu telah mendapatkan sebuah care untuk menundukkan orang tua berilmu tinggi itu. Putu Risang yang sudah dapat melampaui kecepatan bergerak orang tua itu masih harus berhati-hati menghadapi setiap serangan tongkat orang tua itu. Dan Dambiam telah menerapkan tenaga sakti berupa hawa panas yang menyelimuti dirinya dan terus melebar. Semula pancaran hawa panas itu memang tidak menembus ajian ilmu tameng wajah orang tua itu. Perlahan tapi pasti Putu Risang terus meningkatkan tataran hawa saktinya. Terkejut orang tua itu manakala telah merasakan hawa panas menyentuh dan mengurung tubuhnya. Ternyata Putu Risang telah meningkatkan tataran ilmu tenaga saktinya. Guru Singalodera sudah mulai merasakan hawa panas telah mengurung dirinya membuat serangannya tidak lagi. Sedasyat sebelumnya, sebaliknya Putu Risang balas terus menyerang bersama pancaran hawa panas tenaga saktinya. Dan Putu Risang telah meningkatkan tataran ilmunya lewat lontaran cambuknya yang sudah dapat menembus ajian ilmu tameng wajah orang tua itu yang terlihat sudah tidak lagi berani membiarkan tubuhnya terkena sambaran cambuk Putu Risang. Sementara pancaran hawa panas yang menyelimut di tubuh Putu Risang membuat orang tua itu mencari jarak agar tidak merasakan sengatan hawa panas itu yang seperti bara api menyengat kulitnya. Terlihat orang-orang di pihak Putu Risang yang menyaksikan pertempuran itu seperti menarik nafas lega, mereka melihat pertempuran telah berubah, Putu Risang seperti sudah berada di atas angin terus mengancam tubuh orang tua itu dengan serangan cambuk pendeknya yang terus mengejar kemanapun orang tua itu menghindar. Cambuk pendek itu seperti bermata terus mengejar kemanapun langkah kaki orang tua itu bergeser. Putu Risang telah meningkatkan tataran ilmunya sedikit lebih tinggi lagi, hawa panas yang memancar di sekeliling tubuhnya sudah seperti bara api. Terlihat semak belukar dan rumput di sekitar arna sudah menjadi kering hitam terkena angin pancaran hawa panas ilmu sakti Putu Risang lewat serangan-serangannya. Dan peluh sudah mengucur basah memenuhi wajah dan tubuh orang tua itu yang meski sudah menjauhi jarak tempurnya tapi tetap merasakan hawa panas itu. Geledar. Putu Risang telah melecutkan cambuknya ke udara, sengaja membuat sebuah suara yang menggelegar seperti suara petir memelah langit benar-benar telah menyiutkan hati dan perasaan orang tua itu. Terlihat wajah orang tua itu menjadi berubah pucat mendengar suara lecutan cambuk pendek di tangan Putu Risang. Belum habis rasa keterkejutan orang tua itu mendengar suara lecutan cambuk yang memekakkan telinganya itu, tiba-tiba saja ujung cambuk pendek itu seperti kepala seekor ular dengan begitu cepatnya terbang menjulur mendekati tubuhnya. Kecepatan gerak cambuk pendek Putu Risang memang begitu cepat melesat seperti anak panah dilontarkan dengan tenaga penuh, 10 kali lebih cepat dari lari seekor macan pemburu, lebih cepat dari kedipan mata. Dan tidak ada kesempatan orang tua guru singaludra itu untuk menghindar lagi. Habislah sudah riwayatku, berkata orang tua itu dalam hati tanpa berkedip tidak mampu menghindari kecepatan serangan cambuk Putu Risang yang telah melesat ke arahnya. Bertambah kaget dan terkejutnya orang tua itu ketika melihat sendiri ujung cambuk itu tiba-tiba saja berubah arah sedikit melenceng membentur sebuah batu besar di sebelahnya. Merinding seluruh tubuh orang tua itu melihat sebuah batu besar di sebelahnya hancur berdebu terbang berhamburan tertiup desir angin di sekitar tanah lapang itu. Terlihat Putu Risang telah berdiri tegak di hadapan. Orang tua itu sambil tersenyum ramah dengan tangan kanannya masih memegang pangkal cambuk pendeknya yang dibiarkannya ujung cambuk itu jatuh menyentuh tanah. Apakah perkenalan ini masih harus dilanjutkan, berkata Putu Risang dengan senyum ramahnya, tidak terlihat sedikit peluh pun di wajahnya seperti belum melakukan apapun meski mereka berdua telah bertempur ratusan juru selamanya. Terima kasih telah memberi kesempatan hidup selembar nyawa tuaku ini, berkata orang tua itu sambil menoleh ke arah sisa abu batu besar di sampingnya. Aku tidak akan mencarimu lagi, mengenai singaludra biarlah merasakan kegetiran hidupnya sendiri sebagai hukuman atas apa yang telah diperbuat selama ini, sebuah perbuatan yang sudah lama tidak aku sukai pada diri muridku itu, berkata orang tua itu yang sudah dapat menguasai perasaannya yang begitu mencekam menyaksikan puncak ilmu orang muda di hadapannya itu. Senang telah berkenalan denganmu, wahai orang muda, berkata orang tua itu kepada Putu Risang. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan embah gerung dari Gunung Muncang, singgahlah bila kebetulan kamu berada di sekitar Gunung Muncang, berkata orang tua itu sambil melangkah ke arah jalan yang diikuti oleh kedua muridnya. Kera berkenalan yang aneh dari orang pasundan, berkata dalam hati Putu Risang sambil tersenyum membalas lambayan tangan embah gerung yang sudah berada di tepi jalan tanah diikuti langkah kedua anak muridnya itu. Terlihat semua orang di tanah lapang itu seperti bernafas lega melihat hasil pertempuran tingkat tinggi yang begitu sangat mendebarkan hati. Pilihan ayah anda untuk seorang guru kepadaku ternyata sangat tepat, berkata pangeran jaya nagara berbunga perasaan hatinya telah menyaksikan sendiri ilmu puncak gurunya yang baru pertama kali dilihatnya dengan matu kepalanya sendiri. Kebijaksanaan akalmu sudah dapat mengendalikan amarahmu, berkata pendekta Gunakara yang datang mendekati Putu Risang yang sudah membelitkan kembali cambuk pendeknya melingkar di pinggangnya. Hari sudah semakin terang, kaki Gunung Galunggung sudah begitu dekat, berkata jaya katuang meminta rombongan untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka yang tertunda. Demikianlah, rombongan itu sudah kembali berjalan dan sudah begitu dekat di bawah kaki Gunung Galunggung. Terlihat kuda-kuda mereka berjalan perlahan mendaki jalan berliku menyusuri jalan setapak di punggung Gunung Galunggung yang berhawa sejuk itu penuh dirimbuni tanaman pohon kayu hutan perawan. Matahari sudah menjadi miring ke barat bumi terhalang kerimbunan hutan ketika rombongan berkuda itu telah sampai di sebuah lereng Gunung Galunggung. Hawa dingin terasa semakin menyentuh kulit ketika semilir angin dingin menyapu wajah mereka. Itulah padepokan yang Prabu Guru Dharma Siksa, berkata pangeran Citraganda sambil menunjuk ke arah sebuah padepokan besar di hadapan mereka. Sebuah padepokan di lareng Gunung Galunggung yang dikelilingi. Beberapa petak sawah berundak dan beberapa ladang hijau. Sebuah bangunan padepokan yang asli dipenuhi keindahan lukisan alam sawah ladang dan hutan hijau, berkata Jaya Katwang sambil matanya memandangi sebuah padepokan di lareng Gunung Galunggung itu. Terlihat rombongan orang berkuda itu sudah melewati regol pintu gerbang padepokan itu. Selamat datang di tanah Pasundan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyambut kedatangan Jaya Katwang dan rombongannya itu. Ayah Anda menitipkan salam rindunya belum sempat datang berkunjung, berkata pangeran Citraganda kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Aku juga merindukannya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada pangeran Citraganda. Dan angin senja sembilir perlahan menyelimuti pendapat padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Setelah semua orang sudah bersih-bersih diri di pakiwan terlihat semua tamu Prabu Guru Dharma Siksa tengah menikmati jamuan sederhana dari tuan rumah mereka. Perjalanan panjang dan suasana mencekam manakala mereka mendapat ancaman dari Guru Singaludra. Sepanjang perjalanan telah mendekatkan hati ketiga pemuda dan seorang gadis muda di antara mereka. Tidak ada kecanggungan lagi di antara mereka. Dan ketika pangeran Citraganda mengajak mereka untuk memisahkan diri dari para orang tua, mengajak untuk naik ke atas sebuah gardu panggungan yang berada di muka halaman, maka seperti anak ikan gabus. Kecil mereka beriring menuju gardu panggungan itu. Masa depan Pasundan dan Majapahit berada di atas punggung mereka, berkata Jayaka Tuang sambil memandang keempat orang muda itu yang tengah berjalan menuju gardu panggungan. Tugas kitalah sebagai orang tua mengarahkan pandangan hidup mereka agar tetap berjalan lurus di garis keluaran budi dan cita-cita leluhur para pendiri bumi ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Cuon Prabu Guru Dharma Siksa masih tegar dan kuat, mengapa sudah menjauhi kesibukan istana mengucilkan diri di lareng gunung galunggung yang sepi ini, bertanya Putu Risang kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa tidak langsung menjawab, terlihat tersenyum menatap wajah Putu Risang dengan senyum sarehnya. Aku telah berbagi Dharma dengan Putra Kuraja Raga Suci. Biarlah jiwa mudanya mengurus kerajaan Pasundan ini yang memerlukan nafas baru dari pemikiran yang masih segar bugar. Sementara dharmaku di sini, memberi pencerahan hati kepada siapa saja yang datang kepada pokanku, memberikan pengajaran keluaran budi kepada semua orang yang ingin belajar kedekjayaan kekayaan jiwa, lahir batin, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putu Risang. Jadi jangan katakan aku telah mengasingkan diri bertapa dan bersemedi di lareng gunung yang sepi ini. Aku masih berdharma. Hak kekat samadhi itu sebenarnya adalah sebuah dharma. Baik dharmanya, baik pula samadhinya. Buruk dharmanya berarti buruk pula samadhinya. Bersamadi di dalam dharma adalah sebuah perbuatan dan kebijakan yang akan saling mengikat satu dengan. Yang lainnya, dharma tanpa samadhi seperti mayat berjalan, sementara samadhi tanpa dharma ibarat tubuh hidup tidak punya arti apapun dalam kehidupannya, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa. Sementara itu keempat orang muda telah berada di atas gardu panggungan. Terlihat mereka berbincang dan bersendagurau tanpa jarak dan kecanggungan lagi seperti sudah begitu lama saling mengenal. Terlihat sekumpulan burung pekik melewati bubungan atap gardu panggungan di atas mereka. Suasana kesejukan hawa pegunungan yang sejuk dan tenang telah membuat kegembiraan hati melupakan segala kepenatan seharian perjalanan mereka yang melelahkan itu. Aku ingin mendengar suara seruling kakal mahasamuksa, berkata dia raraulan sambil melihat sebuah seruling yang terikat di pinggang gajah mada. Sambil tersenyum gajah mada merabah dan menarik seruling dari ikat pinggangnya. Angin semilir di udara bening senja telah membawa suara seruling gajah mada mengalun jernih. Terlihat pangeran Jayanagara, pangeran Citraganda dan dia raraulan seperti terserap tembang seruling yang ditiup oleh gajah mada. Mereka seperti terbawa alunan tembang seruling itu yang seperti suara semangat prajurit berbaris menuju medan perang, namun tiba-tiba saja tembang irama seruling itu melengking tinggi seperti tangisan menyayat hati derita tapi lu sahabat dan kekasih tercinta telah pergi untuk selama-lamanya. Lengking suara seruling itu pun semakin lama seperti melambat dan berubah dalam suara kegembiraan hati, suara kegembiraan gadis muda yang sedang terjerat api asmara. Nada dan irama seruling itu seperti melompat-lompat seperti suasana hati seorang gadis manja. Mengintip pujaan hati yang datang menepati janji patinya bertemu di bawah rembulan malam. Tembang yang indah, berkata dia raraulan dengan penuh kekaguman. Tembang kenangan Hina Kelana, gubahan Prabu Guru Dharma Siksa dan Paman Jaya Katuang, berkata gajah mada menyampaikan siapa pencipta tembang seruling itu. Sekali kamu tembangkan, sepuluh gadis cantik pasti datang jatuh cinta, berkata pangeran Citra Ganda secara jujur menilai kemerduan suara seruling gajah mada. Sementara hari ini hanya ada satu gadis yang mendengarnya, berkata pangeran Jaya Nagara sambil melirik ke arah dia raraulan. Bila hari ini ada sepuluh gadis yang mendengar serulingnya, kucopot telinga mereka agar tidak dapat lagi mendengar suara seruling itu, berkata dia raraulan dengan wajah polos seperti tidak merasa terganggu dengan godaan pangeran Jaya Nagara, bahkan seperti menimpalinya. Aku tidak akan membawakan tembang ini, karena takut ada sepuluh gadis terluka telinganya, berkata gajah mada yang ditanggapi tawa oleh semuanya. Keempat orang muda itu masih saja berbincang dan tertawa seperti telah melupakan waktu telah terus berjalan, senja sudah mulai terlihat redup menutupi hutan tebing dan lembah jauh di seberang mereka. Tapi suasana kegembiraan hati para anak muda itu tiba-tiba terhenti berubah menjadi suasana keheranan. Mereka berempat telah melihat sepuluh wanita berada di luar pagar pada pokan di keremangan senja. Yang sebentar lagi akan berakhir. Sepuluh orang wanita, berkata pangeran citra ganda penuh keheranan mengingat ujarnya tentang tembang seruling dan sepuluh orang gadis. Turunlah siapapun di antara kalian yang baru saja meniup seruling, berkata dengan lantang dan terdengar melengking dari salah satu ke sepuluh wanita itu. Mendengar suara wanita itu ditujukan kepadanya, segera gajah mada turun dari panggungan. Akulah peniup seruling itu, berkata gajah mada di hadapan salah seorang di antara mereka. Kamu pasti mengenal pemilik rontal ini, berkata salah satu di antara mereka. Aku tidak tahu siapa pemilik rontal itu, berkata gajah mada kepada wanita itu. Bohong, kamu baru saja menembangkan isi dari rontal ini, berkata wanita itu dengan suara yang semakin tinggi. Aku berkata sebenarnya, tidak tahu siapa pemilik rontal itu, berkata kembali gajah mada. Jangan berdusta, dari mana kamu belajar tentang tembang ini, berkata kembali wanita itu masih dengan suara masih tinggi penuh hamarah. Terlihat gajah mada terdiam, ragu untuk menyebut sebuah nama seseorang yang telah mengajarkan kepadanya sebuah tembang yang baru saja ditembangkannya lewat seruling bambunya di atas panggungan. Anak muda ini memang tidak tahu tentang rontal itu, karena rontal itu adalah milikku, berkata seseorang. Di belakang gajah mada. Ketika gajah mada menoleh ke belakang, terlihat bahwa orang itu ternyata adalah Prabu Guru Dharma Siksa. Rupanya para orang tua yang tengah berbincang di pendapat telah mendengar adanya sedikit keributan itu. Mereka segera turun dari pendapat dan langsung ke muka halaman di mana akhirnya melihat ada 10 orang wanita di depan halaman muka. Salah seorang yang paling tua, mungkin pemimpin mereka terlihat sedang berbicara dengan suara yang tinggi penuh hamarah kepada gajah mada. Bila rontal ini benar milik tuan, aku punya sebuah kepentingan dengan tuan, berkata wanita itu dengan nada suara terdengar sedikit menurun, mungkin perbawa dari Prabu Guru Dharma Siksa telah membuat wanita itu agak menghormatinya. Orang biasa memanggilku dengan sebutan Enbah Galunggung, mari kita bicara di dalam, mungkin dengan bahasa dan kepala yang lebih dingin lagi akan menyelesaikan setiap urusan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dengan suara penuh kebijaksanaan. Maaf, ternyata hamba berbicara dengan tuan Prabu Guru Dharma Siksa sendiri, berkata wanita itu yang langsung mengikuti ajakan Prabu Guru Dharma Siksa untuk berbicara di atas pendapanya. Terlihat hanya wanita itu dan seorang wanita muda yang ikut masuk ke pendapa padepokan Prabu Guru Dharma Siksa, sisanya menunggu di halaman muka. Di atas pendapa wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai ketua padepokan Randu Abang, dan gadis yang ikut bersamanya itu adalah keponakannya sendiri bernama Andini. Sekitar tiga bulan yang lalu, ayah dari Andini yang juga adalah adik kandungku telah terbunuh oleh orang-orang yang tidak dikenal, berkata Nyirandu Abang memulai ceritanya. Setahuku adikku sering pergi mengembara kadang tiga sampai enam bulan baru datang kembali. Terakhir dari kepulangannya itu telah membawa sebuah rontal ini, berkata kembali Nyirandu Abang berhenti sejenak seperti tengah mengumpulkan ingatannya. Mungkin sudah suratan takdirnya, beberapa orang tidak dikenal telah datang menyatroni rumahnya, disaksikan sendiri oleh anak gadisnya Andini, adikku telah dikeroyok oleh orang-orang tidak dikenal itu hingga tewas, bercerita Nyirandu Abang berhenti sebentar terlihat menarik nafas panjang seperti seorang yang tengah berduka. Kami ikut berduka cita atas meninggalnya adik Nyirandu Abang, siapa nama ayah gadis ini, berkata dan bertanya Prabu Guru Dharma Siksa menyela cerita Nyirandu Abang. Adikku dan juga ayah keponakanku ini bernama Raka Jaya. Hanya rontal ini saja yang dapat kami pegang untuk menelusuri siapa gerangan orang-orang yang tidak dikenal itu yang telah menewaskan Raka Jaya, berkata Nyirandu Abang sambil memperlihatkan rontal di tangannya. Semua metodi pendapat terlihat memandang ke arah rontal di tangan Nyirandu Abang. Rontal itu memang adalah milikku, berkata Prabu Guru Dharma Siksa perlahan. Terlihat semua pandangan metodi pendapat itu tertujuk kepada Prabu Guru Dharma Siksa seperti menunggu apa yang akan diucapkan orang tua mantan, penguasa tanah pasundan itu. Prabu Guru Dharma Siksa tidak segera melanjutkan kata-katanya, seperti berat bibirnya dan seperti tengah mempertimbangkan sesuatu. Terlihat tengah menarik nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Sebenarnya ini sebuah rahasia kami, berkata Prabu Guru Dharma Siksa perlahan. Apa boleh buat, demi meluruskan permasalahan ini harus kebuka, bahwa sekitar lima bulan yang lalu aku bermaksud memindahkan sebuah benda pusaka kejang pangeran muncang ke kota Raja Kawali agar dapat disimpan di bangsal pusaka istana. Namun dalam perjalanannya sepuluh orang cantriku dicegat oleh dua orang perampok berilmu tinggi. Tujuh dari sepuluh cantrik yang membawa benda pusaka itu tewas. Dua perampok berilmu tinggi itu telah dapat membawa pergi benda pusaka itu. Perlu diketahui bahwa sengaja aku menitipkan rontal itu pula bersama pusaka kejang pangeran muncang di dalam sebuah kotak hitam, bercerita Prabu Guru Dharma Siksa berhenti sebentar menarik nafas panjang seperti merasa berat harus bercerita tentang benda pusaka yang hilang. Semula kami bermaksud merahasiakannya, semakin sedikit orang yang tahu tentang rahasia itu akan memudahkan kami melacak siapa yang telah berani merampok benda pusaka milik kerajaan Pasundan itu, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa menyelesaikan peristiwa di balik rontal di tangan Nyirandu Abang yang ternyata hanya sebuah pahatan pakem tembang hina kelana gubahan gabungan antara Prabu Guru Dharma Siksa dan Jayakat Tuang. Maafkan hamba telah membawa rontal ini. Sebaiknya rontal ini hamba serahkan kepada tuan Prabu Guru Dharma Siksa sebagai pemiliknya. Tapi hamba akan terus menyusuri siapa pelaku di balik semua ini, berkata Nyirandu Abang sambil menyerahkan rontal tembang hina kelana kepada Prabu Guru Dharma Siksa, pemilik rontal itu. Terima kasih, rahasia ini harus kita jaga agar kita dapat lebih mudah mengungkap di balik semua ini. Sekaligus mendapatkan kembali pusaka kojang pangeran muncang, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Adakah hal lain yang telah Nyirandu Abang dapatkan selama ini, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada Nyirandu Abang. Adiku tewas sambil memegang sebuah kain penutup kepala berwarna gula kelapa, berkata Nyirandu Abang. Kain penutup kepala gula kelapa, berkata Putu Risang seperti mengulang kembali perkataan Nyirandu Abang. Terlihat semua metode pendapat pada pokan itu memandang ke arah Putu Risang. Para prajurit Majapahit mengenakan ikat kepala berwarna gula kelapa, berkata Putu Risang menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Apakah prajurit Majapahit berada di belakang semua ini, bertanya Nyirandu Abang langsung mengambil sebuah pernyataan pikirannya. Begitu bodohnya prajurit Majapahit meninggalkan jati dirinya. Pasti ada orang lain yang sengaja meninggalkan ikat kepala itu untuk sebagai sebuah tujuan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa menyampaikan jalan pikirannya. Ada orang lain yang sengaja ingin memecah. Persaudaraan antara Pasundan dan Majapahit, berkata Jayakatwang tanpa bercerita tentang kecurigaannya kepada salah seorang bangsawan yang ditemuinya di Bandar Pelabuhan Pragota. Maaf bila ku katakan bahwa adikmu terlibat sebagai salah satu dari dua orang perampok. Kunci utama sekarang adalah siapakah yang bersamanya. Adakah Nyirandu Abang mengenal sahabat dekat Raka Jaya, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa kepada Nyirandu Abang. Aku masih ingat, ayahku berangkat bersama sahabatnya Paman Bango Samparan, berkata Andini yang selama itu hanya berdiam diri. Bango Samparan dari Rawa Rontek maksudmu, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa. Benar, Paman Bango Samparan dari Rawa Rontek, berkata Andini membenarkan perkataan Prabu Guru Dharma Siksa mengenai sebuah nama. Pantas sepuluh cantriku dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka. Setahuku Bango Samparan memang seorang yang berilmu tinggi. Dialah kunci kita untuk mengungkap kegelapan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Kita harus bergerak cepat, sebelum ada orang lain yang ingin menutup rapat-rapat rahasia itu sebagai mana nasib Raka Jaya, berkata Jaya Katuang memberikan pikirannya. Kamu benar, bisa jadi nasib Bango Samparan sedang terancam sebagaimana sahabatnya Raka Jaya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa membenarkan jalan pikiran Jaya Katuang. Sebagai orang Majapahit, hamba merasa berkepentingan dengan urusan ini. Izinkan hamba untuk segera berangkat mencari Bango Samparan. Mungkin kedua muridku Pangeran Jaya Negara dan Mahesamuksa dapat menemani perjalanan hamba, berkata Putu Risang menawarkan dirinya bersama kedua muridnya menemukan Bango Samparan yang dianggap kunci utama yang sangat penting untuk segera diselamatkan. Terima kasih, kalian adalah tamu kami. Tidak enak hati bila terjadi sesuatu pada kalian. Di samping juga bahwa kalian belum mengetahui arah Rawa Rontek tempat kediaman Bango Samparan, berkata Prabu Guru Dharma Siksa merasa tidak enak hati telah membawa tamunya kepada masalah hilangnya pusaka Kejang Pangeran Muncang. Kami hanya perlu seorang petunjuk jalan menuju Rawa Rontek, berkata Putu Risang. Aku dapat menjadi penunjuk jalan menuju Rawa Rontek, ayahku pernah mengajak aku ke tempat kediamannya, berkata Andini angkat bicara menawarkan dirinya sebagai seorang penunjuk jalan menuju Rawa Rontek tempat kediaman Bango Samparan. Semua matah terlihat memandang ke arah Andini, semua orang di pendapat itu seperti baru memperhatikan wajah gadis itu dengan seksama. Ternyata adalah seorang gadis yang sangat cukup jelita memiliki wajah dan paras begitu sempurna seperti wajah seorang Dewi yang biasa dipahat dalam candi-candi yang disucikan. Mungkin Gusti Yang Maha Agung telah menggariskan kalian datang kepada pokanku untuk membantu menyelesaikan urusan kami ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa seperti tidak dapat menolak lagi. Maksud baik Putu Risang. Demikianlah, akhirnya semua telah sepakat menugaskan Putu Risang bersama kedua muridnya menuju Rawa Rontek dengan Andini sebagai penunjuk arahnya. Sementara itu Nyirandu Abang terlihat tengah berpamit diri. Hamba berharap semoga urusan ini dapat segera terungkap, berkata Nyirandu Abang ketika berdiri bermaksud pamit diri kembali kepada pokannya. Terlihat Nyirandu Abang telah menuruni anak tangga pendapa. Dan bersama semua para muridnya telah berjalan ke arah pintu gerbang halaman muka pada pokan diiringi pandangan mati semua yang berada di atas pendapa. Dan malam di atas pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa terlihat sudah begitu gelap. Semili rangin terasa begitu dingin menusuk kulit di lareng gunung galunggung itu. Bilik untukmu telah disiapkan, beristirahatlah lebih dulu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa mempersilahkan Andini beristirahat. Kurasa kalian juga perlu beristirahat yang cukup di malam ini, karena besok pagi kalian akan melakukan sebuah perjalanan cukup jauh, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putu Risang, Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada. Terima kasih, kami pamit diri beristirahat lebih dulu, berkata Putu Risang mewakili kedua muridnya masuk ke dalam ke tempat yang sudah disediakan untuk mereka di pada pokan itu. Akhirnya di atas pendapat itu tertinggal tiga orang tua saja. Kalian berdua baru saja datang dari sebuah perjalanan yang cukup melelahkan, beristirahatlah, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Jaya Katwang dan Pendeta Gunakara. Demikianlah, malam itu semua penghuni pada pokan Prabu Guru Dharma Siksa telah masuk di dalam biliknya masing-masing. Hawa dingin di atas lereng Gunung Dalunggung memang begitu dingin kadang terasa menusuk kulit tubuh ketika semili rangin dingin itu menembus lewat selah-selah bilik bambu mereka. Bagian 3. Dan malam itu di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa berlalu begitu tenang, tidak ada kejadian apapun di malam itu. Semburat warna merah seng pagi telah menghiasi cakrawala langit di atas padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di lereng Gunung Dalunggung itu. Suara ayam jantan sudah terdengar jelas di selingi kicau burung-burung kecil sebagai tanda awal kehidupan pagi sudah datang membangunkan bumi. Terlihat beberapa anak ayam berlari mengikuti induknya di halaman muka padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di pagi itu. Ternyata induk ayam itu pergi menghindari 4 ekor kuda yang dibawa oleh 2 orang cantrik padepokan. Kuda-kuda telah disiapkan, aku berharap semoga keselamatan selalu mengiringi langkah kalian, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Putu Risang dan Rombongannya yang telah bersiap diri untuk melakukan perjalanan menuju Rawarontek tempat kediaman Bango Samparan, kunci utama yang mungkin dapat menjawab masalah hilangnya Kojang Pangeran Muncang. Demikianlah, pagi itu terlihat 4 ekor kuda telah keluar dari regol pintu gerbang padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Matahari kuning emas seperti setia mengawal 4 orang berkuda yang tengah menuruni lareng Gunung Galunggung di pagi itu. Rawarontek berada di arah barat matahari, berkata Andini memberi arah perjalanan ketika mereka berempat sudah berada di bawah kaki Gunung Galunggung. Ternyata Andini sepertinya seorang gadis yang sudah terbiasa di atas punggung kuda. Terlihat telah menghentakan kakinya di perut kuda memberi perintah kepada kudanya untuk berlari lebih kencang lagi ketika mereka telah berada di sebuah padang ilalang yang luas. Melihat kuda Andini di depan mereka telah berlari, maka Putu Risang, Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada telah mengikutinya melarikan kudanya. Terlihat empat orang penunggang kuda memacu kudanya membelah padang ilalang yang luas membelakangi matahari yang setia mengiringi perjalanan mereka. Ketika mereka telah berada di muka sebuah hutan, Andini memberi isyarat agar mereka berhenti sebentar untuk beristirahat. Dan matahari yang setia di belakang mereka memang telah berada hampir di atas puncaknya. Mereka pun terlihat mencari sebuah tempat yang teduh untuk beristirahat sambil membiarkan kuda-kuda mereka merumput. Kita akan memasuki hutan pepat ini sambil menuntun kuda-kuda kita. Di balik hutan ini kita melingkari perbukitan hayangan ke arah utara, berkata Andini memberikan arah perjalanan mereka. Masih jauhkah perjalanan kita menuju rawa Rontek? Koma bertanya Putulisang kepada Andini. Masih harus menembus malam, berkata Andini. Dan Putulisang tidak bertanya lagi, percaya bahwa Andini seperti telah mengenal betul jalan menuju rawa Rontek. Nampaknya ayahnya ketika masih hidup sangat sering membawa gadis ini mengembara, berkata Putulisang dalam hati sambil melihat ke arahan Dini yang sudah membuka bekal yang dibawanya. Kasihan, gadis ini telah ditinggal mati oleh ayahnya, berkata kembali Putulisang dalam hati sambil melihat gadis itu tengah mengunyah bekalnya. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun segera melanjutkan perjalanan kembali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andini, mereka memang harus menuntun kuda-kuda mereka ketika memasuki hutan yang sangat lebat dan pepat itu. Hingga akhirnya mereka dapat menembus hutan itu dan langsung melingkari sebuah perbukitan. Kita melingkari perbukitan Hayangan ke arah utara, berkata Andini memberi arah perjalanan. Cukup jauh memang berjalan melingkari perbukitan Hayangan. Akhirnya ketika senja sudah mulai berakhir mereka telah menemukan sebuah padukuhan kecil. Di bawah kaki perbukitan Hayangan. Kita bermalam di Banjar Desa, berkata Andini yang berjalan di muka memasuki sebuah regol gerbang desa. Silahkan kalian bermalam, Banjar Desa kami selalu terbuka untuk siapapun yang kemalaman di perjalanan, berkata seorang warga yang kebetulan bertetangga dengan Banjar Desa. Demikianlah, malam itu mereka bermalam di Banjar Desa. Karena Andini seorang wanita, tidak ada kewajiban untuknya bergilir jaga. Beristirahatlah Andini, biarlah kami para lelaki akan bergilir berjaga, berkata Putu Risang kepada Andini. Dan suasana malam di atas padukuhan yang tenang itu begitu damai, terdengar suara air di sungai kecil di samping Banjar Desa. Terdengar bersama derik suara malam seperti irama pengiring tidur. Hingga datangnya seng pagi, tidak ada kejadian apapun menimpa atas diri mereka berempat. Terlihat mereka berempat saling bergantian bersih-bersih diri di sungai kecil dekat Banjar Desa itu. Terima kasih telah mengizinkan kami bermalam di Banjar Desa, berkata Putu Risang sambil pamit diri kepada seorang pemilik rumah yang bertetangga dengan Banjar Desa yang ditemuinya kemarin malam. Kami mohon maaf tidak menyediakan apapun, berkata orang itu. Demikianlah, mereka berempat kembali melanjutkan perjalanannya menuju rawa rontek yang dikatakan oleh Andini tinggal sepertiga hari perjalanan lagi. Semilir angin pagi terlihat menerbangkan rambut. Andini yang berkuda di depan di sebuah jalan bulakan panjang. Sementara Putu Risang, Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada mengikutinya dari belakang. Andini memang layak seperti seorang dewi dalam pahatan indah di candi-candi, terlihat begitu tenang di atas punggung kudanya membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona kagum. Berhenti, berkata tiba-tiba tiga orang berwajah kasar yang muncul dari sebuah tikungan jalan. Terlihat Andini segera memperlambat kudanya dan berhenti tepat di muka ketiga orang-orang berwajah kasar itu. Sementara Putu Risang dan dua orang muridnya sudah pula menghentikan kuda-kuda mereka. Ada kepentingan apakah sehingga kalian menghentikan perjalanan kami, berkata Andini ketika sudah turun dari kudanya. Kami hanya meminjam sebentar keempat kuda kalian ke pasar kuda, berkata salah seorang di antara mereka orang-orang berwajah kasar itu. Kalian akan merampok kuda-kuda kami berkata Andini dengan metu dan wajah marah. Tidak, tidak, kami bukan perampok. Kami hanya perlu sebentar meminjamnya. Bila anak manis tidak percaya, boleh sekalian mengantar kami ke pasar kuda, berkata salah seorang di antara mereka dengan wajah nakal memandang Andini. Nampaknya Andini sudah sangat hapal dengan sikap dan pandangan lelaki nakal merayapi seluruh wajah dan tubuhnya. Entah dari mana di tangan Andini sudah memegang sebuah bubu kecil dari bambu. Ternyata bubu kecil itu berisi tepung putih sangat lembut dan halus diletakkan di sebelah tangan Andini. Dan dengan sekali tiup tepung putih halus itu telah bertebaran menyelimuti tubuh ketiga orang-orang kasar itu. Tepung putih ini adalah racun yang akan membuat diri kalian gatal-gatal, berkata Andini sambil memandang ke arah tiga orang yang mencegatnya itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andini, terlihat ketiga orang itu sudah merasa kegatalan sepanjang tubuhnya. Rasa gatal itu memang terasa hebat, terlihat ketiga orang itu masih saja menggaruk-garuk beberapa bagian tubuhnya. Mintalah ampun kepadaku, karena hanya aku yang mempunyai obat penangkalnya, berkata Andini sambil bertolak pinggang. Putu Risang, Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Andini mencoba menahan diri, meski di dalam hatinya timbul rasa kasihan melihat ketiga orang itu masih saja menggaruk-garuk beberapa bagian tubuhnya yang terasa gatal. Tolong berikan obat penangkal gatal itu, berkata salah seorang yang sudah tidak tahan lagi merasakan gatal yang sangat di seluruh tubuhnya. Kamu belum minta ampun kepadaku, berkata Andini dengan wajah seperti anak nakal yang tengah menggoda. Cepat berikan obat penangkal itu, kami akan membiarkan kalian lewat, berkata salah satunya lagi. Bersujulah kalian bertiga, berkata Andini dengan suara membentak. Mendengar suara kerasan Dini, tanpa menunggu perintah lagi ketiga orang itu sudah langsung bersujud di hadapan Andini. Bangkitlah, aku jengah melihat kalian bersujud di hadapanku, berkata Andini. Maka ketiga orang itu sudah bangkit berdiri. Hari ini aku sedang bermurah hati, cepat telan obat ini dan jangan berharap bertemu wajah denganku, karena aku akan membuat lebih kejam lagi tidak sekedar membuat kalian gatal, berkata Andini dengan kata-kata mengancam sambil melempar tiga buah obat berupa bulatan kecil. Ketiga orang itu terlihat sudah menelan obat yang dilemparkan oleh Andini. Ternyata Andini tidak berbohong, obat itu langsung dirasakan telah menghilangkan rasa gatal mereka. Dan tanpa berkata apapun terlihat Andini telah melompat di atas punggung kudanya serta langsung menghentakan kakinya ke perut kuda agar berjalan kembali. Putu Risang, Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada terlihat langsung ikut meloncat di atas punggung kuda mereka mengikuti langkah kuda Andini. Debu terlihat mengepul di belakang kaki kuda mereka dibayangi matuk ketiga perampok yang tidak berdaya tidak dapat berbuat lain melepas keempat mangsanya begitu saja. Pasti gadis cantik itu membawa banyak senjata. Racun yang lebih ganas lagi, berkata salah seorang di antaranya. Jangan-jangan ketiga lelaki yang bersamanya itu adalah para korbannya yang terpaksa menjadi pengawal setianya, berkata kawan di sebelahnya. Aku tidak keberatan menjadi pengawal setia gadis cantik itu, berkata orang ketiga dari mereka. Sepanjang hari harus melayani gadis manis itu, sementara anak dan istrimu kelaparan di rumah, berkata orang pertama dari mereka. Anak dan istriku sudah ada yang mengurus, mertuaku masih lengkap punya sawah dan ladang cukup luas, berkata orang ketiga dari mereka. Kamu memang mantu pemalas, berkata orang pertama dari mereka. Kamu sendiri bekerja apa bukankah kita bertiga hanya begundal yang malas tidak pernah mau berkeringat di sawah, berkata orang ketiga dari mereka merasa tersinggung dikatakan sebagai mantu pemalas. Maaf, aku lupa bahwa diri kita bertiga hanya begundal malas, berkata orang pertama tidak ingin memancing kemarahan kawannya lebih jauh lagi. Sementara itu Andini dan rombongannya sudah jauh meninggalkan mereka. Di hadapan mereka adalah sebuah hutan perbukitan. Di balik perbukitan itulah letak rawa rontek berada, berkata Andini kepada Putu Risang. Demikianlah, mereka berempat terlihat telah mendaki perbukitan itu. Hutan di perbukitan itu cukup lebat, meski matahari sudah tinggi di atas kepala mereka tapi. Terhalang kelebatan pohon-pohon kayu yang tumbuh rimbun menyejukkan perjalanan mereka. Dan tidak terasa mereka berempat sudah sampai di atas puncak perbukitan itu. Kita turun sebentar mencari tempat teduh untuk beristirahat, berkata Putu Risang. Terlihat mereka sudah menuruni perbukitan itu dan telah menemui sebuah tempat yang cukup teduh dan datar. Nampaknya ada banyak burung puyuh di sekitar semak itu, berkata Gajah Mada sambil menunjuk ke sebuah gundukan semak melukar. Burung puyuh bakar, aku akan menyiapkan perapiannya, berkata Pangeran Jayanagara sambil bangkit berdiri. Ketika Gajah Mada berdiri dan berjalan ke arah semak melukar tidak jauh dari tempat mereka beristirahat, Mette Andini terus memperhatikan pemuda itu. Mungkin merasa heran melihat Gajah Mada tidak membawa alat apapun untuk menangkap beberapa ekor puyuh. Tapi keheranan Andini terjawab, ternyata Gajah Mada memang tidak memerlukan apapun untuk menangkap beberapa ekor puyuh. Hanya memerlukan sedikit kecepatan berlari mengitari semak melukar. Terlihat Andini tertawa geli melihat tingkah Gajah Mada itu. Dapat dua, berkata Gajah Mada yang telah melompat ke tengah semak dan dengan kecepatan kedua tangannya berhasil menangkap dua ekor burung puyuh. Kembali Andini terlihat menahan tawanya ketika mendengar kembali teriakan Gajah Mada telah mendapat dua ekor kembali burung puyuh di tempat lain. Akhirnya teriakan Gajah Mada sudah tidak terdengar lagi, nampaknya anak muda itu telah semakin jauh masuk ke dalam hutan mencari burung puyuh. Apakah tujuh ekor burung puyuh sudah cukup? berkata Gajah Mada yang sudah muncul dari kerapatan hutan. Kalian beristirahatlah, aku akan memasak untuk kalian, berkata Andini sambil tersenyum mengumpulkan tujuh ekor burung puyuh yang sudah terikat kedua kakinya. Putu Risang, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Negara terlihat kagum melihat kecekatan Andini menguliti bulu-bulu burung puyuh. Mereka tidak menyangka seorang gadis yang terlihat sangat garang ketika menghadapi ketiga begundal di perjalanan mereka. Kali ini melihat kepandayan Andini memasak. Ternyata Andini telah membawa beberapa bumbu di dalam bungkusan bekalnya. Maka tidak lama berselang sudah tercium harum wangi daging burung puyuh bakar yang sangat menggoda selera. Kalian masing-masing dapat dua bagian, sementara aku sendiri cukup satu ekor, berkata Andini yang telah menempatkan tujuh ekor burung puyuh panggang di atas sebuah pelepah daun pisang. Pandai sekali kamu memasak, berkata Putu Risang sambil mengunyah daging burung puyuh. Nama masakan ini adalah burung dewa bumbu. Merah, berkata Andini yang juga telah menikmati daging burung puyuh bakar masakannya itu. Nama yang indah untuk sebuah masakan, berkata pangeran jaya negara memuji. Ada tiga unsur yang membuat sebuah masakan menjadi nikmat, dimulai dari nama, tempat dan rasa. Nama yang indah membuat telinga kita tergoda. Tempat dan bagaimana kita menyajikannya sudah mengundang matah, tergoda. Terakhir bumbu sebagai penyedap selera akan menggoda lidah untuk merindukannya, berkata Andini sambil tersenyum tidak merasa sungkan lagi. Ada tertinggal satu unsur lagi, menyajikannya dengan senyum, berkata pangeran jaya negara. Benar, aku setuju dengan unsur keempat itu, berkata Gajah Mada yang ditingkai tawa semua yang ada di situ. Juga Andini meski tidak tertawa lepas hanya sedikit tersenyum mendengar canda mereka. Andini diam-diam menilai ketiga lelaki yang bersamanya itu adalah orang-orang yang sopan. Tidak seperti kebanyakan lelaki yang sering dilihatnya sangat menjemukan, terutama meti mereka. Di perkenalan yang singkat dalam perjalanan itu Andini sudah tidak canggung lagi bersama mereka. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, berkata Putu Risang. Maka terlihat mereka berempat sudah berada di atas punggung kuda masing-masing tengah menuruni hutan perbukitan hijau itu. Rawah Rontek tidak begitu jauh lagi, berkata Andini di atas kudanya ketika mereka telah berada di kaki perbukitan itu. Terlihat mereka telah berjalan ke arah barat dari perbukitan itu. Sementara matahari terlihat sudah bergeser ke barat di lengkung langit biru semakin turun seperti menghadang perjalanan mereka. Inikah rawah Rontek? Bertanya gajah mada kepada Andini ketika di hadapan mereka terbentang sebuah rawah yang cukup luas. Di tengah pulau kecil itulah kediaman Paman Bango Samparan, berkata Andini sambil menunjuk sebuah gundukan hijau di tengah rawah. Kita perlu sebuah rakit untuk sampai ke tanah hijau itu, berkata Pangeran Jaya Nagara. Kita hanya perlu membuat asap dengan api unggun, berkata Andini sambil meloncat dari punggung kudanya. Terlihat Andini telah mengumpulkan beberapa rumput dan daun kering di sekitar mereka. Tanpa bertanya apa yang dilakukan oleh Andini dengan rumput dan daun-daun kering itu, gajah mada ikut mengumpulkan rumput dan daun kering sebagaimana dilakukan oleh Andini. Ku bantu untuk menyalakannya, berkata Pangeran Jaya Nagara sambil mengeluarkan batu api miliknya. Maka dalam waktu yang singkat telah terlihat sebuah api unggun di pinggir rawah yang cukup luas itu. Ternyata Andini hanya ingin membuat isyarat dengan asap yang telah terbentuk membumbung ke atas seperti sebuah gunung api. Demikianlah Andini menjaga api unggun itu terus menyala sambil matanya terkadang menatap jauh ke tanah hijau di tengah rawah Rontek. Mereka sudah melihat pesan kita, berkata Andini yang melihat sebuah rakit bambu telah bergerak dari tanah hijau di seberang sana. Mendengar perkataan Andini, Putu Risang, Pangeran Jaya Nagara dan Gajah Mada telah melayangkan pandangannya ke arah sebuah rakit bambu yang telah meluncur di atas air rawah yang sangat bening namun nampaknya sangat dalam itu. Ternyata rakit bambu itu memang telah meluncur mendekati mereka. Terlihat dari jauh seorang berada di atasnya tengah mengayuh. Majikan kami telah melihat pesan kalian, silahkan naik ke atas rakit, berkata seorang lelaki dari atas rakit setelah merapatkannya di bibir rawah. Mari kita naik ke atas rakit, berkata Andini. Maka terlihat mereka langsung naik ke atas rakit setelah menambatkan tali-tali kuda mereka di sebuah dahan kayu sebuah pohon di pinggir rawah. Apakah kita pernah bertemu, bertanya lelaki itu kepada Putu Risang. Kita pernah bertemu, berkata Andini seperti mewakili Putu Risang. Benar, wajah jelitamu tidak akan pernah kulupakan. Seingatku kalian berdua bersama ayahmu, berkata lelaki yang sudah terlihat tua itu kepada Andini. Daya ingat pak tua masih hebat, aku memang pernah berdua ayahku menemui Paman Bango Samparan, berkata Andini kepada orang tua itu. Sementara itu rakit bambu sudah bergerak menjauhi bibir tanah rawah. Dengan sebuah galah panjang orang tua itu telah mendorong rakit bambu itu semakin mendekat tanah hijau yang berada di tengah rawah. Rontek. Akhirnya mereka telah mendekati tanah hijau itu. Mereka sudah mulai dapat melihat sebuah bangunan besar terbuat dari bambu. Sebuah rumah panggung. Majikan kami telah menunggu kalian, berkata orang tua itu ketika telah merapatkan rakit bambunya di sebuah dermaga kayu di tanah hijau itu. Terlihat mereka berempat beriringan menuju rumah panggung yang berada di tengah rawah itu. Sebuah pulau kecil di tengah rawah yang sangat subur dan cukup luas. Naiklah ke atas, berkata seorang lelaki dari atas panggungan rumah itu. Maka mereka pun segera naik ke atas tangga menuju panggungan. Kamu tidak datang bersama ayahmu, berkata lelaki itu sepertinya sudah sangat mengenal Andini. Ceritanya panjang paman, berkata Andini sambil memperkenalkan Putu Risang, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara kepada lelaki itu yang ternyata adalah bernama Bangol Samparan. Aku tidak sabar lagi untuk mendengar ceritamu, juga kepentinganmu yang datang dari tempat yang sangat jauh. Pasti ada sebuah hal penting yang membawa kehadiran dirimu di sini, berkata Bango Samparan, seorang lelaki yang sudah berumur sekitar lima puluhan, namun masih terlihat sangat kekar dan sangat tampan meski sudah terlihat beberapa kerut di wajahnya serta sebagian rambutnya sudah mulai berwarna putih. Ayahku telah terbunuh beberapa bulan yang lalu, berkata Andini memulai ceritanya yang didengar oleh Bango Samparan sangat mengejutkan hatinya. Ayahmu terbunuh, berkata Bango Samparan dengan wajah terkejut. Benar paman, ada beberapa orang tidak dikenal telah datang membunuh ayahku, berkata Andini yang langsung bercerita semua yang dilihatnya dalam peristiwa kematian ayahnya. Aku bersama Bibi Randu Abang telah mencoba menyusuri siapa sebenarnya orang-orang tidak dikenal itu. Saat ini baru terungkap bahwa kematian ayahku tersangkut dengan sebuah perampokan hilangnya pusaka Istana Pasundan, Kujang Pangeran Muncang. Aku yakin sekali bahwa ayahku bukan seorang perampok yang hina. Pasti ada sebuah hal lain yang telah menyeret ayahku ke dalam peristiwa perampokan itu. Itulah sebabnya aku datang ke tempat paman Bango Samparan yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang peristiwa perampokan itu, lebih banyak lagi karena paman adalah sahabat ayahku. Beberapa orang cantrik telah mencirikan seseorang bersama ayahku yang dapat kupastikan adalah paman sendiri. Berceritalah demi diriku wahai paman, agar peristiwa ini menjadi lurus, agar peristiwa ini dapat mengembalikan nama baik ayahku juga nama baik paman yang ku yakini pasti bukan dua orang perampok hina. Sebagaimana pandangan mereka saat ini, berkata dan bercerita Andini dengan air mati yang tidak mampu ditahan lagi. Nampaknya peristiwa terbunuhnya ayahnya dan juga berita tentang sebuah perampokan telah melukai hatinya. Terlihat Bango Samparan seperti termenung, lama sekali Bango Samparan berdiam seorang diri. Sementara Putu Risang, Gajah Mada dan Pangeran Jayanagara hanya terdiam seperti tengah menunggu dengan sabar apapun yang dikatakan oleh Bango Samparan. Mereka ternyata telah mengingkari janjinya, berkata Bango Samparan setelah lama berdiam diri. Paman Bango Samparan ikut bersama ayahku dalam peristiwa perampokan itu, bertanya Andini seperti ingin meyakini semua perkiraannya tentang dua orang perampok berilmu tinggi sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Prabu Guru Dharma Siksa. Benar, kamilah dua orang perampok barang pusaka itu, berkata Bango Samparan perlahan. Mendengar pengakuan Bango Samparan semua yang berada di atas panggungan seperti tersentak, tapi mereka masih menunggu perkataan yang lain dari orang tua yang terlihat penuhi bawah itu. Mudah-mudahan kalian dapat mempercayai ceritaku ini, berkata Bango Samparan perlahan sambil memandang wajah semua tamunya itu. Dan perlahan Bango Samparan bercerita bahwa sekitar lima bulan yang lewat ayah Andini telah mendatanginya memintanya membantu sebuah perampokan. Ayah Andini yang bernama Raka Jaya itu ternyata tengah menghadapi sebuah ancaman sekelompok orang yang telah menekannya akan membunuh putri tunggalnya bila mana tidak mengikuti perintah mereka. Kami berada di belakang perampokan itu hanya untuk melindungimu dari ancaman mereka, berkata Bango Samparan mengakhiri ceritanya. Terakhir ketika pulang ke rumah, ayahku hanya membawa sebuah rontal. Apakah Paman mengetahui tentang benda pusaka kejang pangeran muncang? Bertanya Andini kepada Bango Samparan. Raka Jaya adalah sahabatku, aku hanya membantunya pada saat itu. Apapun yang telah dibawa olehnya aku memang tidak begitu peduli. Namun setahuku ayahmu membawa pulang dua benda yang tersimpan di dalam sebuah kotak hitam. Sebuah rontal dan sebuah senjata kejang, berkata Bango Samparan sambil mengerutkan keningnya bertanya dalam hati. Mengapa senjata kejang tidak lagi berada di kotak hitam itu? Kuingat ayahmu berkata bahwa kedua barang itu adalah sebagai pengganti pembebasan ancaman mereka, berkata kembali Bango Samparan. Apakah ayahku pernah bercerita siapakah sebenarnya orang-orang yang mengancamnya? Bertanya Andini dengan penuh rasa penasaran. Ayahmu memang bercerita tentang orang-orang yang mengancamnya itu. Mereka menurut pengakuan ayahmu adalah orang penting dari kediri dan dari istana kawali sendiri, berkata Bango Samparan sambil memandang keempat tamunya seperti ragu untuk menyebut sebuah nama. Ayahmu tidak begitu kenal dengan orang penting dari kediri. Tapi mengenal orang penting dari dalam istana kawali, berkata Bango Samparan melanjutkan. Orang penting dari istana kawali, berkata Putu Risang tanpa sadar mengulang kembali perkataan Bango Samparan. Orang penting dari istana kawali itu adalah Patih Anggara, berkata Bango Samparan tanpa ragu lagi menyebut sebuah nama. Ayahmu telah mengikuti perintah mereka. Tapi mengapa mereka harus membunuh ayahmu, berkata Bango Samparan sambil memicinkan kedua matanya mewakili kegeraman dan amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Terima kasih telah menyingkap beberapa tabir penuh rahasia ini. Setidaknya keyakinanku bahwa ayahku bukanlah seorang perampok hina sudah dapat dibuktikan, berkata Andini kepada Bango Samparan. Ada satu rahasia lagi yang berkaitan dengan dirimu sendiri, Andini, berkata Bango Samparan dengan pandangan begitu tajam seperti langsung masuk ke lubuk hati yang terdalam dari Andini dihadapannya. Sebuah rahasia tentang diriku, berkata Andini penuh ketidakmengertian. Benar, sebuah rahasia tentang dirimu sendiri, berkata Bango Samparan perlahan. Apakah kami bertiga tidak mengganggu, bertanya Putulisang merasa tidak enak hati mendengar sebuah rahasia antara Bango Samparan dan pribadi Andini sendiri. Tidak apa kalian ikut mendengar, berkata Bango Samparan sebagai arti kehadiran mereka bertiga tidak mengganggu pembicaraan tentang rahasia Andini. Perlahan Bango Samparan bercerita, dimulai dari pengembaraan mereka berdua dengan raka jaya ke sebuah ujung paling barat Jawadwipa, sebuah daerah kerajaan Rakata. Tidak direncanakan sebelumnya bahwa mereka akan berkenalan dengan seorang putri raja bernama Dewi Kaswari. Dari perkenalan itu meningkat kepada rasa saling menyukai dan saling menyintai antara Bango Samparan dan putri itu. Karena pihak keluarga Istana Rakata tidak menyukai hubungan itu, mereka berdua telah menikah secara diam-diam. Dari pernikahan itu Seng Putri telah mengandung. Kehamilan itu tidak diketahui siapapun. Hingga ketika saat melahirkan mereka berdua telah pergi ke sebuah tempat. Tersembunyi hingga akhirnya Seng Putri harus kembali ke istana. Tinggallah Bango Samparan dengan bayi mungilnya. Semula aku berniat akan membesarkan sendiri putriku itu, namun ketika kami pulang pihak keluargaku sudah memilih seorang istri untukku. Demi untuk tidak membuat susah keluargaku, anakku yang masih bayi itu telah kuserahkan sendiri kepada sahabatku Raka Jaya, berkata Bango Samparan mengakhiri ceritanya sambil memandang tajam ke arahan dini. Apakah bayi yang dibesarkan oleh ayahku selama ini adalah aku sendiri? Bertanyaan dini mencoba menebak hubungan cerita itu dengan dirinya. Benar, bayi mungil yang kuserahkan kepada Raka Jaya sahabatku itu adalah dirimu, berkata Bango Samparan. Aku ini adalah ayahmu, berkata Bango Samparan sambil memandang Andini penuh cinta kasih seorang ayah kepada anaknya. Terlihat Andini seperti tidak lagi dapat menguasai dirinya sendiri, maju beberapa langkah dan menangis di atas lutut dan paha orang tua itu. Dengan penuh kehalusan Bango Samparan mengusap rambut Andini yang masih menangis di atas lutut dan pahanya. Sudah begitu lama aku ingin memelukmu di saat kamu bersama Raka Jaya datang menemuiku, berkata Bango Samparan seperti telah menemukan kembali putrinya yang sangat dirindukannya itu. Setelah dapat menguasai perasaan hatinya, terlihat Andini bergeser dan menengadahkan wajahnya menatap Bango Samparan, ayahnya yang sebenarnya itu. Pantas selama ini ayahku tidak pernah menjawab pertanyaanku mengenai ibuku, siapa dan dimanakah dirinya saat ini, masih hidup atau sudah tiada, berkata Andini kepada Bango Samparan. Putu Risang, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara seperti terharu melihat pertemuan antara seorang ayah dengan putrinya itu. Sebuah rahasia yang tersimpan begitu lama telah terbuka hari itu. Langit malam di atas rawa rontek begitu indah dipenuhi gemerlap bintang bertaburan memenuhi langit purba. Pebaran cahaya bulan purnama menerangi permukaan air rawa seperti lautan tenang ditumbuhi terata yang tengah mekar berbunga. Indah terdengar petikan suara kecapi terbawa angin semilir berasal dari sebuah panggungan. Aku begitu iri kepada Raka Jaya sahabatku yang begitu ahli memainkan sebuah kecapi. Ternyata telah menurunkannya kepadamu, Andini, berkata Bango Samparan kepada Andini yang baru saja menyelesaikan sebuah tembang indah dengan petikan kecapinya di atas panggungan. Tembang hina kelana memang sangat indah didengar di malam sepi, berkata Gajah Mada yang sangat mengenal tembang yang baru saja didengarnya lewat petikan kecapi milik Andini. Tembang hina kelana ini sudah menempel di benaku, berkata Andini. Aslinya tembang hina kelana dipadukan antara petikan kecapi dan tiupan seruling, berkata Gajah Mada yang tahu betul asal dan muasal cerita tentang gubahan tembang itu yang tidak lain adalah gubahan bersama. Antara Prabu Guru Dharma Siksa dan Seng Begawan Jayakat Tuang. Iringilah suara kecapiku dengan serulingmu, berkata Andini kepada Gajah Mada. Maka di atas panggungan itu terdengar kembali suara petikan kecapi yang dipetik dengan penuh perasaan hati seorang Andini. Dan suara petikan kecapi itu telah diiringi oleh suara seruling bambu menjadi begitu sempurna mengisi kesunyian malam. Suara tembang hina kelana seperti suara alam membawa pendengarnya mengembara memasuki hutan bening pagi dipenuhi kicau burung dan gemeri ciair di sela-sela tanah basah. Petikan kecapi dan seruling itu masih terus berlanjut, kali ini dengan nada-nada menghentak-hentak membawa jiwa pendengarnya berada dalam sebuah balap rajurit penuh semangat menuju medan peperangan mereka. Petikan dan suara seruling itu masih berlanjut, kali ini melengking penuh kepiluan hati dalam ratat tangis kehilangan saudara, kerabat dan kekasih dalam sebuah peperangan tak berkesudahan. Akhirnya suara tembang lewat petikan kecapi dan seruling itu berubah naik turun seperti gejolak seorang gadis belia jatuh cinta menunggu seng pujaan hati di bawah malam temarampurnama. Sebuah perpaduan suara yang sangat indah yang baru pertama kali ini ku dengar, berkata Bango Samparan merasap terhibur jiwanya mendengar sebuah perpaduan kecapi dan suara seruling. Petikan kecapiku pasti tidak semahir pencipta tembang ini, Prabu Guru Dharma Siksa, berkata Andini. Merendahkan dirinya sendiri. Aku juga tidak semahir begawan jaya katuang dalam permainan serulingnya, berkata Gajah Mada. Tapi kalian telah mengabadikan cipta karya mereka lewat petikan kecapi dan seruling kalian, berkata Putri Sang ikut bicara dengan kejujuran hatinya sendiri. Sementara itu pangeran jaya negara terlihat hanya berdiam diri. Ada apa dengannya? Untung saja keremangan cahaya malam telah menyamarkan air muka pangeran jaya negara yang terlihat sedikit keruh. Diam-diam anak muda itu telah memendam rasa iri melihat kedekatan antara Gajah Mada dan Andini. Diam-diam anak muda itu ternyata telah menaruh hati pada gadis jelita itu. Hari telah jauh malam, kalian pasti sudah begitu lelah setelah berjalan cukup jauh, berkata Bango Samparan mempersilahkan tamunya untuk beristirahat. Demikianlah, malam itu semua sudah masuk ke biliknya masing-masing untuk beristirahat. Tapi pangeran jaya negara tidak dapat memejamkan matanya. Hati dan pikirannya selalu tertuju kepada Andini. Wajah dan pesona gadis itu ketika memetik kecapi telah menghiasi seluruh sisi pikiran anak muda itu yang telah terperangkap dalam jerat asmara mudanya. Pangeran jaya negara memang telah jatuh hati kepada gadis itu, seorang gadis yang telah dikaruniai kesempurnaan rupa bagai Dewi dalam pahatan indah para seniman pengukir di batu penghias candi suci. Sementara itu di bilik lainnya, sebagaimana pangeran jaya negara, gadis Andini juga tidak dapat segera memejamkan matanya. Gadis jelita itu, sebagaimana pangeran jaya negara, juga telah jatuh cinta. Sayang mereka terpisah jarak dalam peraduan berbeda, dalam cinta yang berbeda. Hati dan perasaan Andini masih terbawa suasana malam di atas panggungan, suasana ketika matanya memandang sebuah wajah begitu menjiwai suara serulingnya. Gadis Andini ternyata telah terjerat sebuah asmara mudanya. Terpesona dalam biru cinta kerinduan seorang pemuda gajah mada seng peniup seruling itu. Di peraduannya Andini sambil memejamkan matu mencoba mengulang kembali tembang kenangan hina kelana bersama gajah mada pemikat hatinya itu, jauh hingga malam yang terus berlalu, jauh ke dalam tidur dan mimpinya. Dan seng malam di atas kediaman bango samparan terlihat begitu tenang menyelimuti dengan kegelapan dan kesunyiannya. Membawa semua penghuni di atas peraduannya tertidur sendiri dengan mimpi masing-masing. Seperti garis hidup, kuasa dan keinginan siapa untuk memilih sebuah mimpi. Seperti garis hidup, ada mimpi buruk ada mimpi menyenangkan. Tapi apalah arti sebuah mimpi ketika pikiran dan hati kita tidak punya kekuasaan untuk memilihnya. Hingga akhirnya seng pagi telah datang di atas rumah panggung bango samparan di tengah rawa rontek itu. Warna pagi memang begitu putih membuka wajah-wajah. Tapi tidak mampu membuka pikiran hati yang tersembunyi. Dan pagi itu pangeran jaya nagara juga Andini telah menutup rapat suara hatinya sendiri, jauh dilubuk hati yang paling tersembunyi. Sebaiknya kamu tinggal bersamaku di rumah ayahmu sendiri, berkata bango samparan kepada Andini di pagi itu. Terima kasih, aku memang sudah sebatang kera. Aku akan belajar mengenal dan mencintai ayah kandungku sendiri, berkata Andini penuh kebahagiaan di saat dirundung duka dengan kematian raka jaya yang begitu dicintai sebagaimana seorang anak kepada ayahnya, kini telah mendapatkan seorang pengganti, ayah kandungnya sendiri. Demikianlah, Andini telah memutuskan diri untuk tinggal bersama ayah kandungnya sendiri, tinggal bersama bango samparan majikan Tanah Hijau Rawarontek. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk kalian, berkata bango samparan kepada putu risang dan kedua muridnya yang sudah berada di atas rakit bambu. Terlihat Andini ikut melambaikan tangannya bersama bango samparan ketika rakit bambu itu telah bergerak meluncur menyeberangi Rawarontek yang cukup luas itu. Terima kasih pak tua, semoga kita dapat berjumpa kembali, berkata putu risang kepada seorang pelayan yang mengantar mereka bertiga sampai di tepian Rawarontek. Kita kelebihan satu ekor kuda, berkata gajah mada sambil membuka tali kekang kuda yang diikat di sebuah dahan pohon. Bisa dikecilkan di pasar padukuhan tempat kita bermalam, berkata putu risang sambil tersenyum. Prabu Guru Dharma Siksa tidak akan marah, kita katakan bahwa yang menjual adalah cucu buyutnya sendiri, berkata gajah mada sambil melirik ke arah Pangeran Jaya Nagara. Terlihat Pangeran Jaya Nagara sedikit tersenyum, rupanya kelakar gajah mada hanya sebuah pancingan untuk menghibur hati anak muda itu yang dapat dibaca oleh gajah mada sebagai sebuah sikap yang sangat berbeda dari yang dikenal sebelumnya. Pada dasarnya Pangeran Jaya Nagara memang seorang yang periang. Namun pergolakan jiwanya yang tengah mabuk asmara oleh kecantikan Andini telah merubah penampilan dirinya, berubah menjadi seorang pemurung. Dan gajah mada sebagai kawan dekatnya itu sedikit banyak sudah dapat membaca, apa yang terjadi di dalam diri sahabatnya itu. Demikianlah, mereka berempat sudah semakin jauh dari rawa rontek. Dan gajah mada sudah dapat melihat kembali sifat asli sahabatnya itu. Ternyata hati Pangeran Jaya Nagara sudah dapat terkendali kembali, wajah Andini seperti semakin pudar dalam bayangan dan pikirannya. Hingga akhirnya mereka di siang hari itu sudah sampai di Padukuhan tempat kemarin malam mereka menginap di banjar desanya. Kita cari kedai di pasar Padukuhan, berkata Putu Risang ketika mereka sudah berada di jalan Padukuhan mencoba mencari arah pasar Padukuhan. Ternyata nasib mereka cukup baik, hari itu adalah hari pasaran. Dan mereka telah melihat sebuah kedai sederhana di ujung pasar yang masih cukup ramai meski hari sudah cukup siang. Nasib kuda ini masih cukup baik, tidak perlu dijual untuk membeli makanan di kedai, berkata gajah mada sambil menepuk-nepuk badan kuda yang selama di perjalanan tidak pernah ditunggangi itu. Ikatlah kencang-kencang, siapa tahu ada seorang begundal yang tergoda untuk memilikinya, berkata Putu Risang menimpali canda gajah mada. Pangeran Jayanagara sudah dapat terlihat wajah aslinya, tersenyum lepas mendengar canda gajah mada dan Putu Risang tentang kuda itu. Siang itu mereka beristirahat di kedai itu. Di depan kedai masih banyak terlihat orang berlalu lalang karena hari itu memang hari pasaran dan panen raya yang cukup mengembirakan hasilnya di padukuhan itu. Beberapa wanita dengan wajah penuh sukacita terlihat tengah menjunjung bakul mereka di atas kepala diikuti anak-anak kecil yang terseret-seret memegang ujung kain ibunya. Kadang ada beberapa anak kecil yang merengek sambil menunjuk jajanan Putu Mayang. Terima kasih telah menjaga kuda-kuda kami, berkata Putu Risang sambil memberi sedikit upah kepada seorang lelaki yang menjaga kuda-kuda mereka. Demikianlah, mereka bertiga terlihat sudah meninggalkan pasar yang ramai itu untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka. Perbukitan hayangan seperti raksasa hijau terlihat menghadang di depan perjalanan mereka. Ketika telah berada di kaki bukit hayangan, mereka mengambil arah berbalik dari saat mereka datang, mereka mengambil arah ke selatan melingkari perbukitan hayangan. Apakah kalian masih ingat letak dua buah goa kembar? Bertanya Putu Risang kepada kedua muridnya sambil mengingat-ingat kembali letak goa kembar yang pernah mereka lihat ketika kemarin hari berjalan di bawah kaki perbukitan hayangan menuju rawa rontek. Kita belum melewatinya, berkata gajah mada yang merasa yakin bahwa mereka memang belum melewatinya. Jalan yang mereka tempuh adalah sebuah jalan setapak yang sangat sepi dan teduh. Sepertinya jalan itu sangat jarang dilalui oleh orang-orang kecuali para pemburu atau orang yang kebetulan dan terpaksa mencari beberapa tumbuhan obat yang hanya ada di sekitar perbukitan hayangan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh gajah mada bahwa mereka memang belum melewati dua buah goa kembar? Kita berhenti di sini, berkata Putu Risang ketika dilihatnya goa kembar yang sedang dicarinya itu. Tanpa bertanya apapun, gajah mada dan pangeran jaya negara telah menghentikan kudanya mengikuti perintah gurunya itu. Mari kita periksa keadaan goa kembar itu, berkata Putu Risang kepada kedua orang muridnya itu. Maka mereka bertiga terlihat sudah mendekati goa kembar itu yang berada di bawah kaki perbukitan hayangan. Ada beberapa semak dan ilalang yang tumbuh di depan kedua goa itu. Terlihat mereka sudah memasuki salah satu dari goa kembar itu. Ketika berada di dalam salah satu goa, mereka mendapatkan bahwa goa itu tidak terlalu dalam dan buntu. Dinding goa itu hanya setinggi orang biasa berupa sebuah lorong sempit. Kita memeriksa goa satu lagi, berkata Putu Risang yang sudah berjalan keluar goa diikuti kedua muridnya. Itu. Mereka bertiga terlihat sudah keluar dari dalam goa. Dan masuk ke dalam goa yang satunya lagi. Betul-betul sebuah goa kembar, berkata Gajah Mada yang sudah melihat keadaan goa itu sama dengan goa di sebelahnya, sebuah goa buntu yang tidak begitu lebar hanya sebuah lorong yang pendek. Kita perlu waktu sepekan untuk tinggal di sini, berkata Putu Risang setelah mereka sudah berada di luar goa kembar. Sepekan tinggal di sini, bertanya Pangeran Jaya Nagara kepada Putu Risang. Aku akan meningkatkan tataran ilmu kalian. Selama ini kalian hanya mengenal dan melatih tenaga wadak. Saatnya ku perkenalkan sebuah tenaga cadangan yang dapat dilatih, dipupuk dan dikendalikan lewat sebuah latihan pernapasan rahasia, berkata Putu Risang kepada kedua muridnya itu. Tenaga cadangan ini adalah hawa murni yang dimiliki oleh semua orang, tapi tidak semua orang dapat menghimpun dan mengendalikannya, berkata kembali Putu Risang. Dengan sangat penuh perhatian, Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara mendengar penuturan Putu Risang untuk beberapa hal yang harus mereka siapkan dan perhatikan dalam berlatih olah diri. Masuklah kalian ke dalam goa itu, satu orang untuk satu goa. Aku akan menemui kalian dan menjaga di luar goa ini, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada dan Pangeran Jaya Nagara. Maka terlihat Gajah Mada dan Pangeran telah masuk ke dalam goa sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Pangeran Jaya Nagara terlihat sudah memasuki goa yang berada di sebelah kanan mereka, menyusul Gajah Mada masuk ke dalam goa satunya lagi. Tidak lama kemudian, Putu Risang sudah menemui mereka satu persatu di dalam goa mereka. Ternyata Putu Risang telah memberikan mereka sebuah ilmu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dua buah ilmu rahasia dari dua cabang perguruan yang berbeda. Kepada Pangeran Jaya Nagara, Putu Risang telah mewariskannya sebuah ilmu olah diri dari jalur perguruan Mahesa Amping. Sementara kepada Gajah Mada, Putu Risang telah mewariskannya sebuah ilmu pusaka pertapa gunung Wilis. Keputusan itu sudah diperhitungkan dengan masak-masak oleh Putu Risang, tidak ada pikiran membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, hanya sebuah upaya melestarikan kedua ilmu rahasia dari dua perguruan yang sama-sama sangat luar biasa. Dan kedua muridnya itu berhak untuk memiliki salah satunya di jalurnya masing-masing. Beruntunglah, kedua muridnya itu mau mengerti dan menerima keputusan dari Putu Risang. Menurut mereka berdua, keputusan Putu Risang adalah hak mutlak seorang guru. Demikianlah, di goa yang berbeda, Putu Risang telah memberikan dasar-dasar pengertian ilmu olah diri yang berbeda kepada kedua orang muridnya itu. Dan Putu Risang memang mendapatkan dua orang murid yang sangat cerdas dan berbakat. Hari pertama, Putu Risang dapat melihat bahwa Pangeran Jaya Negara dan Gajah Mada telah dapat melakoni semua yang diajarkan oleh mereka dengan baik. Sementara kedua muridnya berlatih olah diri di dalam goa, Putu Risang dengan penuh ketelatenan seorang guru telah menyiapkan persediaan makan dan minum kedua muridnya itu. Pada hari kedua, dilihatnya kedua muridnya di dalam goa masing-masing telah mulai terbiasa dengan laku yang telah diajarkan olehnya. Tidak segan-segan mereka bertanya tentang beberapa hal berkenan dengan laku mereka di saat beristirahat sejenak. Dan Putu Risang dengan penuh kegambelangan menerangkan semua pertanyaan mereka. Demikianlah, pada hari ketiga mereka sudah dapat menghayati seluruh laku itu. Selama itu pula mereka tidak pernah keluar dari goa masing-masing. Untuk kesediaan hidup mereka, Putu Risang telah menyediakan untuk mereka. Dan pada hari keempat, Putu Risang hanya menengok mereka di waktu matahari terbit bergeser sedikit untuk beristirahat sejenak. Pada hari keenam, manakala Putu Risang datang menjenguk Pangeran Jaya Negara, dilihatnya Putra Mahkota Majapahit itu sudah dapat mengendalikan wadagnya, menguasai keseimbangan lahir batinnya. Bukan main kagetnya Pangeran Jaya Negara ketika membuka matanya perlahan, dilihatnya dirinya telah mengapung sejengkal dari lantai. Hawa murni yang mengalir ke seluruh tubuhmu telah melepas berat wadagmu sendiri. Dengan berlatih terus-menerus akan memupuk hawa murni melebih kuat lagi. Tergantung bagaimana kamu mengendalikannya. Kamu dapat begitu ringan seperti sebuah kapas melesat dan melompat sesuai jangkauan dan kecepatan yang kamu inginkan. Dengan pengendalian dan penyaluran hawa murni yang tepat akan menjadi sebuah tenaga cadangan di luar wadagmu yang lebih kuat berlapis-lapis sesuai bagaimana ketekunanmu memupuknya dari hari ke hari, berkata Putu Risang menjelaskan tentang hawa murni yang mulai dapat dikenali dan dirasakan oleh Pangeran Jaya Negara. Sementara ketika Putu Risang tengah menengok gajah mada di dalam goanya, terperanjatlah Putu Risang dengan apa yang dilihatnya. Dalam pengelihatan Putu Risang, gajah mada telah menikmati lakunya sendiri ketika berdiri, rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud. Bukan hanya itu yang dilihat oleh Putu Risang. Sebagai seorang yang sudah dapat mencapai taraf tingkat tinggi dalam tataran ilmu saktinya, Putu Risang telah melihat di luar kasat metal wadagnya bahwa ada sebuah cahaya biru menyelimut di tubuh anak muda itu. Sebuah hawa sakti tak terlihat kasat metal telah melindungi tubuh mahasamuksa, berkata Putu Risang dalam hati. Dan Putu Risang tidak menyinggung sama sekali dengan apa yang dilihatnya itu kepada gajah mada.